Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi ibu-ibu Semoga Ibu-ibu bapak-bapak sekalian sudah hadir Di ruang ini selalu sehat Dan juga fit Dalam ikuti kegiatan kita hari ini Terus syukur kita Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah diberinya kita kesehatan Sehingga bisa tambah hari ini Oke Hari ini Kegiatan hari ini adalah Kegiatan Tuna Rumu Dari kelompok Tuna Rumu Dan pematerinya adalah Pematerinya adalah ibu Maaf ibu ya kalau saya salah baca nanti ya ibu ya Iya Karena nama ibu memang keren ini Oke Ibu Iva Evri Robiansyah Betul SMPD Betul ya Iya Oke Asal ibu dari Jawa Timur Kalau mungkin tepat-tepatnya Juput Putrejo Iya Betul Sidoarjo Oke Kita lihat latar belakang pendidikan ibu Yang luar biasa sekali Oke Kita langsung dari S1-nya aja bu ya Karena ibu SD-nya di Sukadono Sukadono SMP-nya di Jombang SMA Najib Malang S1-nya 2001 Taman nya 2001 Jurusan NIPA Di Malang Universitas Unip Rar Pemalang Oke Kemudian PLB ini PLB ini S2-nya bu ya Iya betul Oh S2-nya di UNESA Surau ya Betul PLB Iya Sosial pada tahun 2018 Iya Kemudian beliau juga Mengambil Oh Wasi proses Itu Sosial Ini masih Sosial Oh sudah 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 Sosial Semacam ini Kursus Pelatihan Singkat Jadi pendidikan Pelatihan Seluar negeri Untuk guru pendidikan khusus Iya Materinya Tentang learning Difficulties Iya Pada tahun 2019 Di Malaysia Kemudian Yang terakhir S3 Sedang dijalankan Oh Masih proses Sedang Ternyata beliau adalah Kandidat dokter Unisa Sebenarnya itu Di UNISA Surabaya Biasanya Manajemen pendidikan Ini sedang Semuanya Semuanya Amin Oke Ternyata ibu Memiliki prestasi Yang luar biasa Sekali Ya Di sini ibu Pada tahun 2018 Pada tingkat nasional Ibu Menjadi guru Berprestasi Dan berdedikasi Pendidikan khusus Tingkat nasional Ya Kemudian Pada tahun 2018 Juga Ibu Diara satu Lomba inovasi Pembelajaran pendidikan Khususus Dan guru sekolah Penyelera Indikasi Inkluisi 2018 Ya 2018 Juga Ibu Menjadi juara Satu Perserta Simposium Guru pendidikan Terbaik Tingkat nasional Cuma Tekan nasional Boleh Ya Kemudian Pada tahun 2019 Ibu Menjadi juara Dua Lomba penulisan Artikel Utigasi Bencana Tingkat nasional Ya Kemudian 2019 Wow Internasional 2019 Pada tingkat Internasional Ibu Juara Dua Lomba Musik Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Musik Ya Asia Tenggara Kemudian 2019 Tingkat Nasional Ibu Menerima Satya Rencana Pendidikan Tahun 2019 2016 Dari Presiden RI Dan Terakhir 2020 Juara Lomba Video Pembelajaran Masa Pendemi COVID-19 Tingkat nasional Terakhir Luar biasa Bu Semburu Saya Tapi Oke Setelah Kita perkenalkan Profil Tentang Pemateri Kita Hari Ini Saya panggil Ibu Iva Iya Emang Iva Panggilannya Iva Luar biasa Sekali Perkenalan Sekilas Tentang Ibu Iva Yang Memang Luar biasa Latar Belakang Pengalamannya Ilmunya Dan Hari ini Ibu Berbagi Bersama Kita Terutama Ada Peserta-peserta Dari Kelompok Tuna Rungu Mungkin Disini Selain Tuna Rungu Mungkin Hadir Lain Hadir Juga Mungkin Disini Juga Hadir Mereka Untuk Mendengarkan Matri Dari Ibu Oke Sebelumnya Saya Perkenalkan Ibu Saya Malia Safriani Boleh Panggil Saya Malia Aje Bu Hari Ini Saya Menemani Sebentar Ini Kegiatan Kita Dari Jam 8 Sampai Jam 11 30 Selain Ibu Menyampaikan Matri Ibu Juga Boleh Memberikan Tugas Peserta Siap Melaksanakan Apa Apapun Jangan Dari Ibu Oke Untuk Menyingkatkan Waktu Kami Persilakan Ibu Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Bu Melia Atas Kesempatan Yang Sudah Diberikan Kepada Saya Untuk Melanjutkan Kegiatan Webinar Atau Kegiatan Workshop Untuk Seluruh Guru Pendidikan Khusus Se-aceh Pada Pagi Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Bergabung Selamat Datang Juga Bersama Saya Disini Bapak Ibu Guru Pendidikan Khusus Seluruh Wilayah Acah Ini Ibu Melia Yang Sangat Sangat Saya Banggakan Dan Juga Tak Lupa Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Panitia Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Berbagi Untuk Sharing Saya Disini Tidak Kalau Narasumber Terlalu Tinggi Mungkin Tapi Disini Saya Ingin Berbagi Pengalaman Terkait Dengan Mengajar Di masa Pandemi Untuk Siswa Tunar Rumuh Saya Ucapkan Selamat Pagi Selamat Bergabung Sekali Lagi Untuk Para Ibu Buru Hebat Di Khusus Kita Di Lingkungan Yang Sama Di Ruang Yang Sama Untuk Berbincang Atau Berbagi Ilmu Nanti Kita Sharing Disini Terkait Dengan Masa Pengajaran Di Masa Pandemi Untuk Siswa Tunar Rumuh Bapak Ibu Sekilas Tadi Sudah Disebutkan Bagaimana Saya Berkreasi Atau Memiliki Kreatifitas Untuk Mengajar Pada Sesuatu Nanti Terlalu Saya Informasikan Bapak Ibu Bahwasannya Latar Belakang Pendidikan Saya Sebetulnya Bukan Special Education Tetapi Saya Termotivasi Mungkin Ini Sebagai Langkah Awal Bagi Kita Sebelum Kita Belajar Bersama Di Kurang Lebih Dua Semoga Jumlah Kedepat Ini Untuk Bisa Menjadikan Spirit Dulu Memahami Menyamakan Persepsi Dulu Kaitannya Saya Berbagi Disini Adalah Berkaitan Dengan Apa Yang Sudah Saya Alami Selama Ini Di Buruh Pendidikan Khusus Yang Sama Dengan Bapak Ibu Semuanya Jadi Latar Belakang Pendidikan Saya Memang Not Tadi Sudah Disebutkan Oleh Ibu Melia Di Awal Tetapi Yang Tergerak Yang Menjadikan Motivasi Saya Untuk Menjadi Yang Terbaik Disini Itu Adalah Siswasi Saya Jadi Saya Berpikiran Bahasanya To be Special Need Teacher Is Not Easy Jadi We Have To be Kreatif And Inovatif Jadi Menjadi Guru Pendidikan Khusus Tidaklah Mudah Bapak Ibu Jadi Memang Dibutuhkan Kreatifitas Dan Inovasi Yang Tinggi Untuk Menjadi Guru Yang Memberikan Pembelajaran Yang Terbaik Untuk Siswa Siswi Kita Berangkat Dari Background Yang Tidak Sama Membuat Saya Terinspirasi Yang Memberikan Motivasi Juga Pada Diri Saya Apa Yang Harus Saya Berikan Untuk Anak Anak Seperti Ini Ketika Kemampuan Akademiknya Itu Bisa Saya Tingkatkan Maka Saya Berupaya Berusaha Memberikan Layanan Pendidikan Yang Terbaik Untuk Mereka Anak Seperti Ini Mungkin Secara Dia akan Cenderung Diam Dan sebagainya Ketika Pengembangan Diri Mungkin Dia adalah Seanak-anak Yang Learning Difficulties Artinya Semuanya Mengalami Hambatan Dalam Belajar Maka Saya Membutuhkan Satu Strategi Atau Metode Tertentu Untuk Membuat Mereka Menjadi Anak-anak Yang Kreatif Ketika Kemampuan Akademiknya Bisa Ditingkatkan Maka Sayalah Yang Berupaya Kita Terutama Di sini Sebagai Guru Pendidikan Yang Berupaya Untuk Memberikan Layanan Yang Terbaik Bagi Mereka Maka Prestasi Prestasi Tingkat Nasional Yang Saya Capai Itu Semuanya Adalah Prestasi Yang Bersifat Mengembangkan Kemampuan Akademik Bagi Anak Berkeburan Khusus Terutama Di sini Adalah Saya Mengembangkan Berbagai Macam Aplikasi Yang Saat Ini Masih Dalam Proses Untuk Saya Apa Sudah Saya Hakikan Tetapi Agar Aplikasi Ini Bisa Bermanfaat Untuk Semua Guru Pendidikan Khususus Masih Dalam Taraf Untuk Saya Masukkan Di Play Store Jadi Ini Sudah Masih Sudah 80% lah Mungkin Jadi Itu Yang Yang Pertama Mungkin Saya Bisa Satu Pemenang Sebagai Guru Prestasi Di Sini Saya Membuat Satu Aplikasi Bapak Ibu Untuk Meningkatkan Kosa Kata Bahasa Inggris Pada Siswa Tunarumu Jadi Ini Semacam Flash Begitu Memang Aplikasi Sederhana Karena Tidak Seberapa Tinggi Atau Canggihnya Teknologi Itu Yang Harus Kita Miliki Tetapi Sebagaimana Kita Memanfaatkan Teknologi Ini Agar Berguna Untuk Anak Didik Kita Begitu Prinsip Saya Seperti Itu Apakah Saya Satu Programmer Dan Sebagian Tidak Tetapi Saya Adalah Konseptor Saya Bekerja Sama Dengan Ahli IT Yang Sangat Canggih Di Masa Sekarang Untuk Membuatkan Aplikasi Dalam Rangka Meningkatkan Kosa Kata Bahasa Inggris Anak Tuna Rungu Kosa Kata Yang Bagaimana Yang Saya Kembangkan Kosa Kata Fungsional Yang Anak Setiap Hari Bisa Melihat Itu Yang Anak Setiap Hari Bisa Mengenal Atau Kosa Kata Yang Setiap Hari Mereka Jumpai Misalkan Di Profession Profession Itu Adalah Profesi Misalkan Ada Guru Ada Dokter Ada Nelayan Yang Mereka Dekat Dengan Kehidupan Mereka Seharian Di Sana Buah Buahan Kemudian Ada Lagi Profesi Alat Tulis Jadi Itu Adalah Kosa Kata Yang Saya Kembangkan Tidak Banyak Kosa Kata Yang Saya Kembangkan Tapi Bagaimana Anak Ini Mengenal Dari Atau Mengenal Kosa Kata Yang Sangat Sederhana Ini Karena Saya Menyadari Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris Sangat Sudah Dilakukan Secara Pertama Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Membuat Aplikasi Lagi Yang Terkait Dengan Bagaimana Meningkatkan Literasi Digital Anak Tidak Rumah Jadi Saya Buat Literasi Untuk Meningkatkan Bagaimana Dia Menguasai Teknologi Secara Sederhana Dalam Ini Saya Membuat Aplikasi Ilmu Pengetahuan Alam Tentang Makhluk Hidup Jiri Makhluk Hidup Saya Sertakan Fitur Fitur Yang Menarik Di Sana Agar Mereka Bisa Memahami Konsep Itu Dulu Konsep Tentang Makhluk Hidup Itu Dulu Ya Nanti Akan Kita Bicara Banyak Di Sana Bagaimana Tentang Ketuna Rumuan Itu Dan Apa Yang Harus Kita Kembangkan Kemudian Yang Ketiga Aplikasi Tentang Mitigasi Benjana Karena Anak-anak Seperti Karena Saya Berikan Kepada Mereka Dengan Cara Saya Memberikan Membuat Satu Aplikasi SPA Waktu Itu Saya Berikan Beri Nama Food Prevention Education Jadi Aplikasi Untuk Mitigasi Benjana Banjir Jadi Itu Semacam Pemahaman Aja Apa Benjana Banjir Bagaimana Cara Mengatisinya Dampaknya Bagaimana Setelah Itu Bagaimana Dari Semacam Berbagai Macam Aplikasi Atau Aplikasi Digital Yang Saya Buat Itulah Yang Membuat Saya Menghantarkan Saya Untuk Menjadi Guru Penerima Satya Lencana Pendidikan Di Bidang Pendidikan Khusus Jadi Satya Lencana Pendidikan Itu Tidak Saya Peroleh Serta Merta Jadi Saya Berupaya Semaksimal Mungkin Akhirnya Saya Mendapatkan Kesempatan Untuk Menerima Satya Lencana Terakhir Adalah Saya Memotivasi Diri Saya Saya Melakukan Refleksi Setelah Sekian Satu Tahun Ya Dalam Satu Tahun Saya Berhasil Saya Melakukan Refleksi Apa Yang Harus Saya Lakukan Pada Diri Saya Kebanggaan Baga Diri Saya Iseng Mungkin Ya Karena Memang Saya Suka Dengan Musik Saya Ikut Kreatif Camp Se-Akiah Tenggara Untuk Guru Pendidikan Khusus Akhirnya Alhamdulillah Saya Berhasil Mendapatkan Juara Yang Kedua Sangat Sederhana Bapak Ibu Jadi Saya Termotivasi Menjadi Guru Pendidikan Khusus Saya Waktu Itu Membuat Satu Lagu Produknya Dari Sekian Materi Yang Diberikan Pada Kegiatan Saya Kreatif Camp Terakhir Seorang Guru Harus Membuat Produk Dari Musik Apa Yang Saya Lakukan Saya Membuat Lagu Yang Terinsul Dari Saya Kebanggaan Saya Kepada Anak Diri Saya Lagunya Saya Wujudkan Dalam Sebuah Lagu Jadi Secerah Mentari Di Pagi Hari Seelok Mekar Melati Yang Kupi Lagu Ini Kebanggaan Jadi Kepada Resnya Saya Anak Hebat Saya Berikan Judul Anak Hebat Anak Hebat Itu Adalah Inspirasi Saya Anak Hebat Engkau Inspirasiku Anak Hebat Engkau Motivasiku Anak Hebat Engkau Penyemangat Di Dalam Lagu Itu Juga Bisa Mendidiku Dan Sebagainya Bapak Ibu Nanti Bisa Saya Bisa Sharing Tentang Apa Perolehan Untuk Memotivasi Bapak Ibu Semuanya Di Sini Kita Belajar Bersama Sharing Bersama Saya Tidak Menjadi Seorang Narasumber Di Bapak Ibu Semuanya Ini Adalah Mitra Saya Untuk Kita Berupaya Belajar Bersama Sama Sharing Informasi Sharing Pengalaman Terkait Bagaimana Cara Memberikan Pelayanan Yang Baik Untuk Anak Perkebutuhan Khusus Memastikan Mereka Memperoleh Pembelajaran Yang Terbaik Untuk Kita Jadi Sekali Lagi Memang Kreativitas Dan Inovasi Yang Tidak Henti Itulah Yang Harus Kita Tanamkan Bada Diri Kita Untuk Menjadi Guru Yang Terbaik Untuk Anak Perkebutuhan Khusus Tersebut Itu Sekedar Awal Bapak Ibu Sebelum Kita Melangkah Kepada Apa Yang Saya Lakukan Ketika Saya Menjadi Guru Dunarungu Pada Era Pandemi Saat Ini Nah Ini Sebagai Pengantar Bapak Ibu Di awal Sudah Sebutkan Guasanya Guru Pendidikan Khusus Harus Mampu Menjadi Guru Yang Kreatif Dan Inovatif Dalam Mengelola Strategi Pembelajaran Nah Strategi Pembelajaran Diperlukan Karena Situasi Kondisi Dan Lingkungan Serta Didik Yang Dinamis Artinya Saat Ini Kita Harus Sudah Beralih Pada Satu Masa Dimana Kita Dihadapkan Pada Era Digital Jadi Guru Harus Terus Belajar Dan Belajar Untuk Memahami Ini Dan Menjadikan Ini Sebagai Motivasi Tersendiri Karena Mau Tidak Mau Kita Harus Sudah Mulai Melakukan Transformasi Transformasi Disini Adalah Transformasi Diri Kita Dulu Mungkin Ya Tetapi Yang Terpenting Adalah Transformasi Dalam Melakukan Pembelajaran Kepada Anak Berkebutuhan Khusus Jadi Transformasi Disini Adalah Berupaya Untuk Melakukan Atau Membuat Strategi Pembelajaran Dari Era Yang Lama Menuju Era Yang Baru Jadi Dari Pembelajaran Yang Secara Offline Kita Tiap Hari Bertemu Dengan Anak-anak Kita Beralih Menjadi Pembelajaran Secara Online Dengan Menggunakan Media-media Tertentu Yang Sesuai Dengan Karakteristik Anak Didik Kita Agar Agar Mereka Mendapatkan Pembelajaran Yang Tertar Nah Disitulah Kreativitas Dan Inovasi Guru Pendidikan Harus Muncul Karena Apa Karakteristik Peserta Didik Yang Berbeda Misalkan Tunarungu Kita Memiliki Peserta Didik Tunanetra Tunarungu Hiring Empowerment Ataupun Tunanetra Visual Empowerment Ataupun Tunadaksa Visikal Empowerment Atau Bisa Tunagreta Atau Yang Lainnya Kata Karakteristik Yang Lain Itu Maka Mereka Semuanya Adalah Learning Difficulties Artinya Mengalami Hambatan Dalam Belajar Dibutuhkan Strategi Dan Metode Yang Sesuai Untuk Karakteristik Anak Tersebut Ketika Dia Adalah Pembelajar Visual Tunarungu Atau Hiring Empowerment Adalah Pembelajar Visual Maka Kita Harus Menggunakan Media Media Visual Membantu Mereka Memahami Pembelajaran Yang Kita Berikan Bapak Ibu Apakah Saya Berbisa Berisyarat Saya Sekali Lagi Saya Sudah Diawal Sudah Disebutkan Sama Bumelia Di Moderator Tadi Bahwasannya Latar Belakang Pendidikan Saya Bukan Dari Pendidikan Khusus Tetapi Saya Sangat Mencintai Pendidikan Khusus Bapak Dengan Dengan Tidak Menguasai Bahasa Isyarat Maka Saya Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Memahami Apa Yang Seharusnya Saya Berikan Untuk Anak Dari Sekolah Untuk Pasca Sarjana Saya Di Bidang Pendidikan Luar Biasa Disitu Saya Belajar Banyak Meskipun Dasar Tidak Tidak Memiliki Tapi Saya Berupaya Untuk Mengejar Teoritisnya Ada Bahwasannya Tunarumu Adalah Visual Learn Dia Adalah Pembelajar Visual Maka Pemberian Materi Atau Pembelajaran Lebih Cepat Dia Menggunakan Organ Visualnya Atau Penelihatannya Karena Anak Tunarumu Ini Adalah Kemiskinan Dalam Berbahasa Sehingga Dia Miskin Kosakata Karena Kosakata Yang Didengar Sangat Terbatas Nah Upaya Yang Kita Lakukan Adalah Menggunakan Strategi Atau Metode Tertu Yang Membuat Dia Belajar Secara Optimal Itu Yang Pertama Saya Lakukan Jadi Membuat Media Pembelajaran Sesuai Dengan Karakteristik Anak Jadi Media Yang Saya Gunakan Ini Adalah Multimedia Interaktif Artinya Anak Bisa Belajar Di Sana Memahami Fitur-fitur Yang Ada Di Sana Dengan Saya Tampilkan Atau Saya Sertakan Fitur-fitur Gambar Yang Menarik Sehingga Dia Merasa Tertantang Dia Merasa Enjoy Belajar Dengan Multimedia Interaktif Tersebut Nah Ini adalah Satu strategi Dimana kita Sudah harus Beralih Dari Yang Semula Online Menjadi Maaf Yang Semula Offline Menjadi Online Nah Transformasi Inilah Yang Menuntut Kita Sebagai Guru Pendidikan Khusus Untuk Berupaya Memberikan Satu Layanan Bagi Anak-anak Kita Yang Tercinta Ini Bapak Ibu Nah Ini Bapak Ibu Apa Perubahan Apa Saat Ini Kita Masuk Pada Pandemi COVID-19 Bapak Ibu Jadi Mau Tidak Mau Kita Harus Beradaptasi Dan Melakukan Transformasi Terkait Dengan Apa Itu Terkait Dengan Kurikulum Pendekatan Strategi Pembelajaran Yang Didesain Dan Dimodifikasi Dengan Sarana Yang Digunakan Di saat Pandemi Ini Bapak Ibu Kita Harus Sudah Mulai Beradaptasi Sarana Apa Yang Harus Kita Gunakan Untuk Tetap Memberikan Layanan Bagi Anak Gede Ini Terutama Yang Kita Bahas Pada Pagi Hari Ini Adalah Anak Menaruh Maka Kita Harus Saya Tidak Bisa Mencontohkan Bapak Ibu Harus Pakai Ini Pakai Ini Pakai Ini Kembali Lagi Pada Karakteristik Siswa Dan Juga Sarana Yang Ada Kalau Kita Memaksakan Harus Memakai Digital Misalkan Apakah Orang Tua Bagaimana Dengan Kemampuan SDM Orang Tua Bagaimana Juga Dengan Pendukungnya Di Sana Karena Mau Tidak Mau Pada Saat Pandemi COVID Di Disini Interaksi Pembelajaran Ada Tiga Komponen Yang Berperan Disitu Ada Orang Tua Ada Guru Dan Ada Siswa Berkebutan Khususus Ini Adalah Tiga Komponen Yang Berperan Aktif Dalam Masa Pandemi COVID-19 Jadi Itu Yang Harus Kita Pikirkan Maka Strategi Dan Metode Kita Kembali Lagi Kata Karakteristik Nanti Ada Pilihan Pilihan Yang Bisa Bapak Ibu Bisa Lakukan Sepanjang Apa Yang Bisa Seperti Yang Saya Lakukan Ini Adalah Satu Mungkin Bisa Dijadikan Referensi Saya Punya Praktek Baik Atau Best Practice Yang Bisa Digunakan Atau Bisa Bapak Ibu Adopsi Disini Oh Begini Caranya Saya Persilahkan Karena Ini Adalah Praktek Baik Saya Makanya Saya Disini Tidak Memposisikan Diri Sebagai Seorang Narasumber Tetapi Disini Kita Sharing Bersama Nah Praktek Baik Ini Nanti Yang Saya Ceritakan Kepada Bapak Ibu Nanti Kita Belajar Bersama Membuat Tugas Bersama Tugas Itu Nanti Kita Gunakan Bersama Sama Di Instansi Atau Sekolah Kita Masing-masing Dari Best Practice Atau Praktek Terbaik Yang Bisa Saya Lakukan Yang Sudah Saya Lakukan Di Masa Pantung Bersama 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 Masalah Teori Saya Yakin Semuanya Kita Sudah Memahami Bahasanya Siapa Peserta Didik Kita Jadi Peserta Didik Tuna Rungu Seperti Saat Ini Bapak Ibu Semuanya Bisa Memahami Tapi Langkah Awal Saja Adalah Peserta Didik Yang Mengalami Kehilangan Kemampuan Dengar Meliputi Seluruh Gradasi Baik Ringan Sedang Berat Dan Sangat Berat Walaupun Telah Diberikan Alat Bantu Mendengar Tetapi Masih Memerlukan Pelayanan Sedara Khusus Bapak Ibu Ini adalah Teori Artinya Pemahaman Konsep Awal Ini Harus Kita Pahami Bersama Mereka Ini Adalah Memerlukan Alat Bantu Walaupun Memerlukan Layanan Karena Meskipun Dia Sudah Memakai Alat Bantu Yang Banyak Bapak Ibu Pakai Impran Tetapi Masih Memerlukan Layanan Dalam Pembelajaran Nah Ini Adalah Yang Menjadi Poin Kita Sebagai Guru Pendidikan Khusus Nah Karena Apa Karena Anak Tunarungu Itu Adalah Miskin Dalam Bahasa Sehingga Dampaknya Adalah Dia Tidak Mengenal Bapak Ibu Lambang Bahasa Dia Tidak Mengenal Aturan Bahasa Dia Tidak Mampu Berkomunikasi Sehingga Berdampaklah Pada Keterampilan Berkomunikasi Diperlukan Keterampilan Untuk Berkomunikasi Dan Kemampuan Berbahasa Bapak Ibu Itu dulu Yang harus Kita Fahami Jadi Mereka Tahu Ketika Anak Karena Banyak Dari Siswa Siswi Kita Itu Dari Tidak Memiliki Kemampuan Berbahasa Dulu Jadi Kemampuan Berbahasa Ini adalah Hal utama Yang harus Dimiliki Oleh Anak Tunar Dia Memiliki Kemampuan Berbahasa Dari Mana Saja Mungkin Dari Kalau Biasa Kita Menggunakan Kita Bisa Yang Saya Peroleh Bapak Ibu Dari Pengalaman Saya Itu Kalau Dia Dari TKLB Ketika Dia Masuk Ke SDLB Memiliki Kemampuan Berbahasa Yang Sudah Cukup Apalagi Dari SMPLB Ke SMALB Kemampuan Berbahasanya Sudah Oke Tetapi Ada Anak Yang Terkadang Tidak Memiliki Kemampuan Berbahasa Mungkin Langsung Tidak Pernah Sekolah Dari TKLB Misalkan Tidak Pernah Sekolah Di Tingkat Dasar Di SDLB Karena Tingkat Tingkatan Dasar Ini Kalau Menurut Saya Itu Sebagai Pertumbuhan Bahasa Pertama Kali Bagi Mereka Sehingga Kalau Dia Memiliki Bahasa Yang 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 Sama Jadi Tidak Mengenal Lambang Bahasa Dia Tahu Misalkan Ini Adalah Pensil Tetapi Dia Tidak Tahu Keadaan Penyamaan Keseluruhan Atau Dari Masing Masing Ini Apakah Seragam Mengatakan Bahasanya Ini Adalah Pensil Nah Ini Adalah Dibutuhkan Kesamaan Kemampuan Berbahasa Di Awal Itu Bapak Ibu Sehingga Ketika Kemampuan Berbahasa Itu Sudah Dimiliki Oleh Siswa Atau Anak Tunar Rumuh Mata Secara Tidak Langsung Dia Mampu Atau Memiliki Keterampilan Komunikasi Yang Baik Nah Bapak Ibu Pada Kondisi Saat Ini Kondisi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Ini Pendekatan Yang Bisa Kita Lakukan Pada Siswa Kita Yang Bervariasi Bapak Ibu Kita Bisa Melakukan Pendekatan Dengan Cara Komunikasi Verbal Oral Atau Non Verbal Misalkan Dengan Isyarat Atau Bisa Jadi Campuran Jadi Antara Perbanan Verbal Dan Pendekatan Bahasa Yang Sudah Barusan Saya Berikan Itu Dengan Metode Formal Atau Metode MMR Ini Saya Tidak Mengarah Kesana Artinya Saya Hanya Menginformasikan Karena Ini Adalah Mungkin Konsep Saja Yang Kita Semua Bisa Mengerti Ini Karena Kita Semua Atau Mungkin Yang Disini Adalah Semuanya Guru Pendidikan Khusus Dan Punya Atat Belakang Pendidikan Khusus Atau PLC Jadi Tidak Mengarah Tapi Bagaimana Cara Kita Memberikan Strategi Dan Metode Pada Masa Pandemi Saat Ini Bapak Ibu Ini Adalah Pendekatan Komunikasi Yang Bisa Kita Lakukan Pendekatan Pembelajaran Bahasa Yang Bisa Diperoleh Oleh Siswa Tunarungu Saya Kira Ini Tidak Terlalu Banyak Saya Ulas Nah Bapak Ibu Untuk Konsep Selanjutnya Adalah Konsep Strategi Pembelajaran Pada Siswa Tunarungu Di Masa Pandemi Ini Ada Empat Hal Atau Empat Konsep Empat Komponen Yang Harus Kita Perhatikan Biasanya Ada Pada Tahapan Orientasi Itu Adalah Membangun Kesan Terhadap Topik Atau Fase Motivasi Nah Ini Adalah Langkah Awal Bagaimana Konsep Strategi Pembelajaran Bagi Siswa Itu Kita Berikan Kemudian Ada Lagi Istilahnya Adalah Esilatiasi Itu Adalah Bagaimana Siswa Mengemukakan Ide Tentang Topik Yang Dipercakapkan Kemudian Ada Konsep Yang Konsep Tantangan Jadi Membandingkan Atau Menyanggah Pendapat Kemudian Yang Keempat Adalah Ide Ide Visual Menvisual Menvisualisasikan Percakapan Dalam Bentuk Tulisan Dengan Kalimat Nah Konsep Strategi Pembelajaran Tunarungu Ini Bapak Ibu Harus Kita Pahami Mengenai Strategi Pembelajaran Yang Akan Kita Berikan Kembali Lagi Tergantung Pada Karakteristik Siswa Kita Atau Siswa Tunarungu Tersebut Nah Saat Saat Ini Kita Pada Masa COVID-19 Atau Era New Normal Saat Ini Kreatifitas Guru Inovasi Guru Sangat Diperlukan Bagaimana Kita Memberikan Pembelajaran Yang Bersifat Fungsional Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Karakteristik Siswa Kita Sesuai Dengan Kebutuhan Saat Ini Yang Membangun Kemandirian Siswa Dan Lingkungan Atau Menunjang Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Siswa Tunarungu Tersebut Sehingga Bapak Ibu Yang Bisa Saya Lakukan Adalah Kita Tetap Harus Membuat RPP Rencana Program Pembelajaran Untuk Siswa Tunarungu Tersebut Didasarkan Atas Kreativitas Dan Inovasi Serta Memberikan Pembelajaran Yang Bermakna Karena Adanya Kurikulum Yang Kurikulum Pandemi Saat Ini Itu Adalah Kita Diberikan Mengaji Tetap Mengaji Pada Kurikulum Pada Masa Pandemi Ini Dibutuhkan Satu Kreativitas Dan Inovasi Sehingga Magniful Atau Pembelajaran Yang Bermakna Itu Tetap Tercapai Untuk Siswa Tunarungu Tersebut Nah Ini Yang Bisa Saya Lakukan Bapak Ibu Saya Bisa Memberikan Satu Pilihan Mungkin Bapak Ibu Di rumah Tidak Sama Kondisinya Dengan Saya Di Jawa Di Jawa Timur Di Basur One Kondisi Siswa Saya Bagaimana Kembali Lagi Pada Karatensi Siswa Kita Bahasanya Teknik Pembelajaran Bisa Dilakukan Secara Luring Unsinkronus Jadi Ini Adalah Mendatangi Secara Luring Mendatangi Siswa Di rumah Sewaktu Waktu Kita Bisa Memberikan Pembelajaran Dengan Menggunakan Modul-modul Tertentu Modul-modul Yang Sudah Kita Persiapkan Kita Berikan Pembelajaran Secara Di rumah Kemudian Yang Kedua Kita Bisa Melakukan Pembelajaran Secara Daring Sinkronus Artinya Apa Bapak Ibu Ini Bagi Anak Siswa Tunarungu Yang Sudah Menguasai Teknologi Kita Bisa Memberikan Pembelajaran Secara Metode Daring Sinkronus Waktu Yang Sudah Kita Sepakati Bersama Kita Nanti Akan Belajar Bersama Misalkan Menggunakan Google Meet Menggunakan Classroom Zoom Dan Sebagainya Yang Sudah Disepakati Bersama Sama Antara Siswa Kita Orang Tua Dan Kita Jadi Sangat Dilupakan Kesepakatan Bapak Bagaimana Kita Untuk Bisa Bertemu Dalam Satu Media Online Yang Sama Ini Yang Bisa Tapi Kembali Lagi Terhadap Karakteristik Siswa Kita Kemudian Bisa Adalah Daring And Synchronous Jadi Ini Adalah Peserta Didik Melakukan Pembelajaran Yang Tidak Terikat Waktu Karena Dia Bisa Memanfaatkan Teknologi Yang Sudah Ada Karena Dia Sudah Menguasai Teknologi Jadi Kita Tidak Bisa Masuk Disitu Dia Bisa Belajar Sendiri Berselancar Sendiri Menggunakan Teknologi Bapak Ibu Kemarin Waktu Ada Mungkin Bapak Ibu Sudah Pernah Mengikuti Juga Pelatihan Untuk Teknologi Assistive Dan Teknologi Adaptive Saya Ini Adalah Pengguna Teknologi Adaptive Artinya Gini Saya Menggunakan Teknologi Yang Ada Saat Ini Saya Maksimalkan Misalkan Penggunaan Aplikasi Saya Itu Adalah Adaptive Tapi Saya Modifikasi Saya Adaptasikan Sesuai Dengan Karakteristik Kiswa Ternyata Ruhu Saya Misalkan Di Aplikasi Saya Itu Untuk Vokasi Vocabulary Game 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 Educasi Vokabular Game Educasi Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu Harusnya Education Vocabulary Game Itu Saya Sertakan Fitur Bahasa Isyarat Atau CB Karena Saya Meyakini Melihat Pada Saat Itu Dia Lebih Cepat Berisyarat Dulu Baru Bisa Paham Karena Mungkin Bahasa Awalnya Dia Berisyarat Dulu Baru Bisa Memahami Konsep Atau Kosa Kata Yang Saya Berikan Nah Ini Adalah Teknologi Adaptif Yang Teknologi Yang Ada Sebetulnya Ada But 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 Ada Tapi Saya Adaptasi Untuk Siswa Tunah Rumi Kalau Teknologi Asistif Memang Teknologi Yang Sudah Diciptakan Atau Yang Sudah Digunakan Untuk Membantu Siswa Siswi Berkembutan Khususus Untuk Belajar Bapak Ibu Sudah Sangat Adalah Hal Tiga Teknis Pembelajaran Di rumah Atau Pembelajaran Yang Bisa Kita Lakukan Bagaimana Dengan Cara Apa Silahkan Bapak Ibu Mengkondisikan Tergantung Juga SDM Orang Tua Karakteristik Siswa Dan Sebagainya Jadi Jangan Sampai Kita Bicara Seperti Ini Tapi Yang Pertama Sinyal Tidak Ada Teknologi Tidak Menukung Nah Itu Di luar Yang Sudah Saya Di luar Yang Saat Ini Kita Sharingkan Di sini Bapak Ibu Oke Nah Dengan Pembelajaran Online Maka Hasil Belajar Yang Diinginkan Bagaimana Bapak Ibu Nah Itu Kita Yang Sudah Mengetahui Dari RPP Yang Sudah Kita Buat Maka Kita Harus Punya Indikator Tentu Bagaimana Cara Memberikan Pembelajaran Permakna Ini Bagi Anak Judik Kita Tetap Harus Ada Interaksi Dan Aktivitas Bapak Ibu Di Pembelajaran Secara Online Jadi Lingkungan Online Sebagai Komunitas Pembelajar Jadi Bagaimana Terjadi Interaksi Antara Kita Sebagai Guru Orang Tua Saat Ini Yang Merupakan Support Terbesar Untuk Mitra Kita Dalam Memberikan Pembelajaran Terbaik Di Masa Pandemi COVID Ini Dan Juga Anak Tersendiri Bisa Jadi Lingkungan Sekitar Mungkin Dibantu Oleh Pengganti Orang Tua Disini Ada Adik Atau Mungkin Ada Kakak Atau Saudara Yang Menguasai Teknologi Atau Bagaimana Teknis Pembelajaran Secara Online Ini Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sharingkan Di Menit 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 Kita Saat Nanti Kita Akan Kerja Lagi Atau Berdiskusi Lebih Panjang Lagi Mungkin Transformasi Pembelajaran Viswa Tunar Ruru Best Practice Statek Terbaik Yang Bisa Saya Lakukan Saya Bertransformasi Melakukan Perubahan Yang Pertama Adalah Motivasi Diri Dan Komitmen Saya Memiliki Motivasi Diri Dan Komitmen Yang Kuat Untuk Memberikan Pembelajaran Yang Terbaik Untuk Situasi Saya Saya Pertama Adalah Saya Berkomitmen Juga Karena Wujud Tanggung Jawab Saya Untuk Memberikan Layanan Meskipun Pada Masa Pandemi Ini Bapak Ibu Yang Harus Kita Ciptakan Terlebih Dari Kalau Dalam Organisasi Mungkin Saya Bisa Berbagi Saja Memang Refrain Refrain Reframing Itu adalah Mengkerangka Ulang Di dalamnya Itu harus Ada Motivasi Dan Komitmen Yang Tinggi Untuk Mencapai Kesuksesan Mencapai Tujuan Ada Visi Misi Di dalam Diri Kita Visi Misi Yang Ada Dalam Diri Kita Bapak Ibu Kemudian Yang Kedua Adalah Saya Melakukan Schedule Atau Membuat Membuat Schedule Dan Jurnal Pembelajaran Bapak Ibu Saat Pandemi Ini Pembelajaran Yang Schedule Bersifat Fleksibel Kita Tidak Bisa Memaksa Anak Untuk Target Atau Mencapai Sesuatu Target Sesuai Dengan Keinginan Kita Jadi Bagaimana Pembelajaran Yang di awal Tadi Itu Bermakna Fleksibilitas Tidak 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 Harus Memberikan Tugas-tugas Yang Berat Kepada Siswa Sisri Kita Jadi Kita Tidak Bisa Merubah Kebiasaan Orang Tua Yang Sudah Terbiasa Pagi Mereka Harus Bekerja Kita Paksa Dia Untuk Mengerjakan Tugas Anak Dan Sebagainya Maka Yang Terjadi Adalah Persoalan Persoalan Yang Tidak Kita Inginkan Yang Kita Sudah Tau Informasi Informasi Schedule Itu Penting Bapak Ibu Jadi Schedule Dan Jurnal Pembelajaran Itu Penting Minggu Pertama Yang Bisa Saya Lakukan Saya Pembelajaran Apa Yang Saya Berikan Nanti Saya Berikan Jantung Bapak Ibu Yang Dalam Satu Minggu Target Satu Minggu Ada Pembelajaran Akademik Dan Ada Pembelajaran Pengembangan Diri Yang Meningkatkan Kreatifitas Dan Kemanjurian Siswa Itu Yang Saya Lakukan Dengan Jurnal Pembelajaran Yang Sudah Saya Susun Rapi Dengan Kesepakatan Bersama Dengan Orang Tua Jadi Itu Bapak Ibu Jadi Kita Tidak Bisa Tidak Membuat Schedule Dan Jurnal Pembelajaran Yang Tidak Tersepakati Jadi Ada Dalam Seminggu Artinya Hari Terakhir Misalkan Kalau Di SLB Saya Itu Hanya Lima Hari Kerja Maka Hari Terakhir Hari Jumlah Malam Itu Adalah Target Terakhir Kita Mengumpulkan Tugas Orang Tua Sudah 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 Memahami Itu Meskipun Setiap Hari Kita Selalu Berkomunikasi Lewat Video Call Lewat Whatsapp Media Yang Saat Ini Yang Mungkin Akses Ya Lebih Cepat Seperti Itu Untuk Mengingatkan Tugas Dan Sebagainya Karena Pengumpulan Tugas Saya Lakukan Dengan Video Dan Juga Karena Bukti Laporan Saya Juga Koordinasi Pendidikan Terkait Dan Juga Kepada Kepala Sekolah Jawa Timur Seperti Itu Berlaku Di Skala Nasional Itu Yang Saya Lakukan Jadi Schedule Jurnal Pembelajaran Bagaimana Nanti Saya Berikan Contoh Yang Tidak Kala Penting Itu Kolaborasi Dan Koordinasi Tanpa Itu Tidak Akan Sukses Apapun Hasilnya Pembelajaran Kita Yang Tidak Kala Penting Lagi Adalah Evaluasi Dan Report Saya Selalu Melakukan Evaluasi Terhadap Proses Pembelajaran Yang Saya Lakukan Baik Proses Maupun Kemampuan Maaf Proses Dan Hasil Proses Di Sini Saya Bisa Melakukan Evaluasi Bersama Dengan Orang Tua Jadi Bagaimana Minatnya Bagaimana Sikap Karena Kita Mesti Diberikan Video Pembelajaran Pada Saat Itu Dari Schedule Dan Jurnal Yang Kita Berikan Dan Reward Reward Ini Adalah Untuk Memotivasi Anak Ini Agar Belajar Lebih Giat Lagi Misalkan Pada Tahap Evaluasi Online Itu Kan Ada Penilaian Bapak Ibu Orang Tua Menfoto Maka Kita Bisa Melakukan Evaluasi Disitu Misalkan Dengan Memberikan Evaluasi Hasil Kan Berarti Dalam Wujud Nilai Kita Berikan Yang Mendapatkan Nilai 80 Atau Bisa Tidak Tidak Seperti Itu Hanya Acuan Saja Mungkin Yang Lain Silahkan Melakukan Modifikasi Silahkan Saya Berikan Reward Saya Berikan Mungkin Anak Pandai Anak Pandai Bintang Lima Kita Kasih Emu 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 Yang di Handphone Kita Kita Berikan Langsung Itu Umpan Balik Ke Orang Tua Ke Handphone Orang Tua Saat Ini Anak Pandai Good Job Kita Kasih Kalau Buna Ruru Biasanya Lebih Suka Jempol Oke Oke Begini Dia Anak Hebat Dia Akan Tergerak Untuk Bisa Waduh Karena Kita Tahu Karena Karakteristik Anak Saya Ini Adalah Dia Senang Untuk Diberikan Kujian Atau Reward Sehingga Dia Termotivasi Untuk Bisa Belajar Lebih Baik Lagi Nah Itu Bapak Ibu Yang Bisa Saya Lakukan Evaluasi Secara Keseluan Terhadap Proses Pembelajaran Nah Ini Adalah Contoh Yang Saya Bisa Berikan Untuk Bapak Ibu Kaitannya Dengan Schedule Schedule Jadwal Pembelajaran Jadi Dalam Seminggu Dalam Sepekan Misalkan Senen Sampai Jumat Ada Pelajaran Olahrakan Kita Harus Tahu Tujuan Pembelajaran Ini Adalah Membangun Kemandirian Melalui Gerakan Olahrakan Maka Siswa Melakukan Gerakan Olahrakan Dengan Bimbingan Orang Tua Ada Praktek Olahraga Di Bagaimana Cara Kita Mengetahui Dia Olahraga Dan Sebagainya Ada Video Yang Dikirimkan Oleh Orang Tua Tutorial Oh Dia Sudah Melakukan Kesehatan Olahrakan Nanti Ada Fotonya Bapak Ibu Yang Sudah Saya Lakukan Kemudian Keterampilan Keterampilan Membuat Kartu Ucapan Ini Untuk Meningkatkan Kemandirian Dia Nah Ini Pembelajaran Pembelajaran Yang Saat Ini Relevan Atau Yang Bisa Saya Berikan Untuk Siswa Siswi Saya Siswa Mampu Membuat Kartu Ucapan Dengan Bimbingan Orang Tua Ini Sederhana Biayanya Juga Tidak Banyak Tapi Poinnya Adalah Meningkatkan Kreativitas Dan Inovasi Kepada Siswa Tersebut Ya Kemudian Bisa Membuat Pot Dari Bunga Plastik Dari Bunga Plastik Disini Adalah Potnya Itu Adalah Bukan Bunga Plastik Disini Potnya Dari Plastik Dari Aqua Nanti Dia Bisa Menanam Bunga Disitu Untuk Meningkatkan Keterampilan Meningkatkan Kemandirian Dia Ini Adalah Contoh Dimana Pembelajaran Keterampilan Masih tetap Bagaimana Kita Memberikan Membuat Memu Kartu Jurnal Keluarga Keterampilan Memotret Dan Sebagainya Untuk Meningkatkan Atau yang Fungsional Disini Artinya Orang tua Juga Tidak Merasa Kesulitan Anak Juga Enjoy Dan Kita Tetap Memberikan Praktek Pembelajaran Yang Bermakna Meskipun Pada Masa Pandemi Bapak Ibu Bagaimana Dengan Pembelajaran Akademik Tetap Kita Berikan Mengaju Pada Indikator Indikator Yang Sudah Ada Pada Kompetensi Dasar Yang Ada Di Sekolah Itu Bapak Ibu Misalkan 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 Untuk Sesuatu Naruh Saat Ini Kita Pada Teman Ini Kita Teman Keanir Regaman Tuan Misalkan Maka Tetap Ini Adalah Merupakan Satu Wujud Pelaporan Ya Bapak Ibu Orang Tua Melaporkan Kepada Kita Kita Punya Kewajiban Melaporkan Kepada Atasan Kita Bapak Ibu Wujud Tanggung jawab Itu Di Sini Jadi Kita Tidak Dia Kan Memang Begitu Dia Tidak Bisa Tapi Sebelum Kita Berupaya Maka Kita Harus Tetap Berupaya Misalkan Temanya Adalah Keanekaragaman Hewan Disitu Ada Bacaan Teks Burung Cendrawasi Ini Memang Saya Berikan Sejarah Luring Bapak Ibu Orang Tua Saya Undang Untuk Mengambil Pada Saat Itu Atau Sebaliknya Saya Ke Rumah Orang Tua Untuk Memberikan Pembelajaran Akademik Ini Tetapi Bapak Ibu Perlu Saya Garis Bawai Disini Adalah Kita Harus Melakukan Assessment Dulu Pada Anak Ini Mampu Tidak Ketika Saya Sudah Memberikan Pembelajaran Dengan Tema Karena Lama COVID Karena Lama Kondisi Seperti Ini Saya Lihat Tema Yang Mendukung Tema Oh Ya Oke Jadi Anak Ini Saat Saat Saya Ke Rumah Nya Mampu Nggak Dia Saya Kasih Pembelajaran Secara Akademik Seperti Ini Oh Ya Oke Saya Lihat Saya Assessment Di Lingkul Warganya Oh Bagaimana Strategi Pembelajaran Yang Harus Saya Berikan Modul Apa Ini Yang Harus Saya Berikan Saya Lihat Dulu Di Rumahnya Bagaimana Oke Memenuhi Ini Juga Tetap Kita Berikan Tetap Mengaji Kepada Buku Buku Atau Materi Pokok Materi Pokok Yang Ada Pada Pembelajaran Pada Saat Itu Kalau Temanya Keanekaratan Hewan Pada Temanya Hewan Peliharaan Nah Apa Yang Harus Kita Berikan Nah Karena Wujudnya Laporan Dan Kegiatan Pembelajaran Dilakukan Dengan Media Wajah Bersama Guru Dan Orang Tua Saat Ini Semuanya Sudah Canggih Jadi Kita Ada Grup Sendiri Grup Untuk Kelas Kita Berikan Di Situ Atau Kita Bisa Melakukan Kunjungan Dengan Memberikan Modul Kalau Orang Tua Tidak Bisa Menguasai IT Nah Ini Bapak Ibu Adalah Contoh Contoh Praktek Baik Yang Sudah Saya Berikan Sebagai Referensi Bapak Ibu Saya Tidak Mengharuskan Sepertinya Sebagai Referensi Mari Kita Belajar Bersama Nah Ini Contoh Bapak Ibu Gambar Ketika Olahraga Membangun Kemarin Melalui Gerakan Olahraga Jadi Orang Tua Mengirimkan Videonya Tutorialnya Ini Sebenarnya Video Nanti Ada Kesempatan Yang Mungkin Saya Berikan Di situ Nanti Nah Ini Membuat Kartu Ucapan Untuk Meningkatkan Kemalian Siswa Dengan Keterampilan Pembuatan Kartu Ucapan Kemudian Juga Ada Ini Anak Duna Rumuh Tapi Dengan Gangguan Penyertah Bapak Ibu Ada Sedikit Autis Tapi Dia Munya Potensi Untuk Gambarnya Bagus Dan Sebagainya Maka Apa Upaya Yang Harus Kita Berikan Dari Hasil Asesmen Saya Diagnostik Ya Saat Ini Istilahnya Seperti Itu Maka Ini Yang Bisa Cepetan Nah Ini Bapak Ibu Membuat Pohon Keluarga Nah Ini Jantas Jantung Nah Dari Kesemua Kesekian Yang Bisa Saya Sampaikan Tadi Bapak Ibu Memang Ada Beberapa Berbagai Macam Tantangan Yang Pertama Adalah Belum Bisa Atau Terbiasa Belajar Jadi Memang Ini Butuk Waktu Bapak Ibu Jadi Waktu Yang Lebih Banyak Jadi Jangan Sampai Kita Sudah Memiliki Konsep Yang Bagus Tetapi Karena Kendala IT Akhirnya Menurutkan Semangat Kita Untuk Berkreasi IT Itu Bisa Dipelajari Bisa Di Pembelajarannya Tidak Memang Harus Berupaya Untuk Belajar Karena IT Bisa Dibelajari Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Kendala Akses Internet Listrik Dan Kota Terbatas Nah Ini Juga Awal Harus Kita Antisipasi Bagaimana Internet Ini Akan Bisa Tetap Connect Bagaimana Bisa Tetap Nyambung Nah Ini Sudah Diatasikan Setelah Ini Dari Upaya Yang Dilakukan Oleh Mas Menteri Atau Kementerian Untuk Memberikan Perbaikan Perbaikan Kemudian Yang Ketiga Adalah Memang Terkadang 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 Kurang Bersemangat Bapak Ibu Seperti Situasi Saya Ini Karena Dia Semangatnya Itu Ketika Dia Berada Di Sekolah Bertemu Dengan Teman Temannya Bertemu Dengan Gurunya Memotivasi Dia Kalau Belajar Di rumah Gini Semangatnya Menurun Disuruh Bangun Kata Ibunya Oh Sulit Disuruhan Sulit Dan Inilah Perlunya Mitra Kerjasama Kita Dengan Orang Tua Jadi Semangatnya Sulit Memang Untuk Anak Dengan Hambakan Ada Hanya Empor Menuruh Ini Karena Dia Bersemangat Ketika Dia Bertemu Dengan Orang Tua Dia Bersemangat Dengan Gurunya Dengan Teman Atau Rekannya Rekan Di Kelas Yang Lain Kemudian Lingkungan Belajar Yang Kurang Kondusif Bapak Ibu Mungkin Ini Terkait Dengan SGM Juga Ini Bagaimana Cara Kita Melakukan Assessment Tadinya Sebelum Kita Melakukan Pembelajaran Di Rumah Ini Mata Kita Harus Mengetahui Dulu Memang Kondisi Lingkungan Belajar Yang Anak Yang Mendukung Anak Ini Di Rumah Yang Terakhir Adalah Bapak Ibu Kemampuan Atau Komitmen Orang Tua Yang Berbeda Beda Ini Adalah Faktor Yang Mungkin Semuanya Mengalami Seperti ini Kalau Orang tua Didik saya Dari Keempat Siswa Tunarung Sangat Berbeda Ada Sat Tiga Sangat Termotivasi Artinya Selalu Menanyakan Bapak Ibu Besok Materinya Apa Minggu Depan Materinya Apa Karena SDM Dia Sudah Lebih Artinya SDM Di Sini Kemampuan Untuk Memahami Pentingnya Pembelajaran Itu Tinggi Terkadang Ada Kemampuan Orang tua Dan Komitmen Yang Masih Rendah Karena Mungkin Faktor Atau Kondisi Lingkungan Dikuarka Mungkin Bisa Jadi Anak Yang Sudah Terlalu Banyak Dan Sebagainya Akhirnya Dengan Pembelajaran Daring Ini Malah Menambah Beban Bagi Mereka Untuk Memberikan Pembelajaran Pada Anak Didiknya Sulit Diajak Untuk Berkoordinasi Sulit Berkompromi Dia Tidak Selalu Aktif Di WA Group Sehingga Upaya Yang saya Lakukan Adalah Luring Jadi Ketika dia Akses Tidak Gisa Maka Saya Memberikan Pembelajaran Dengan Memberikan Modul Yang Saya Setarakan Dengan Modul Yang Seperti Online Tapi Kembali Lagi Pada Karakteristik Anaknya Untuk Kemampuan Materi Yang Dibilikan Jadi Memang Tidak Mudah Bapak Ibu Tapi Semuanya Butuh Perjuangan Dan Butuh Tantangan Ini Harus Kita Hadapi Bersama Sama Bagaimana Mengatasi Hambatan Ini Kita Jadikan Peluang Untuk Belajar Lebih Baik Belajar Berkreasi Poin Penting Di Terakhir Papan Saya Ini Adalah Bagaimana Kita Dapat Memotivasi Diri Bagaimana Ada Yang Sudah Di Awal Jadi Itu Adalah Hal Yang Penting Kesepakatan Dan Kolaborasi Itu Sangat Sangat Penting Kemudian Fleksibilitas Pembelajaran Bagaimana Memberikan Pembelajaran Yang Bermakna Itu Sangat Penting Dan Refleksi Serta Evaluasi Untuk Tetap Memberikan Pembelajaran Yang Terbaik Jadi Jadikan Hambatan Ini Sebagai Peluang Untuk Tetap Berkreativitas Dan Berinovasi Menjadi Guru Pendidikan Khusus Untuk Anak-anak Istimewa Kita Terima kasih Bapak Ibu Atas Perhatiannya Ini Mungkin Yang Bisa Saya Lakukan Yang Bisa Saya Sharingkan Di Slate Akhir Saya Terima Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Saya Kembalikan Ke Ibu Moderator Untuk Bisa Dilanjutkan Kejahatan Terima Kasih Ibu Efi Kepada Teman-teman Bapak Ibu Selatan Mengajukan Pertanyaan Jadi Adik Kita Masih Ada Waktu Sampai Jam 11 Lebih Jadi Masih Banyak Waktu Berdiskusi Dan Sharing Bersama Ibu Efi Disini Jadi Silahkan Bapak Ibu Mengajukan Pertanyaannya Jadi Bisa Menunjuk Tangan Mengklik Menunjuk Tangan Atau Langsung Mengetik Kalimat Pertanyaannya Di ruang Setting Nanti Saya Membacakan Pertanyaannya Untuk Sampir Bu Melia Ini Apakah Sudah Ini Ibu Sudah Kembali Ke Layar Laptop Ibu Kalau Penampakannya Apakah Akan Dimulai Dengan Yang Raising Hand Yang Tangan Ibu Melia Apakah Pertanyaan Akan Dimulai Dari Yang Raising Hand Oke Boleh Boleh Kita Mulai Di situ Boleh Saya Buka Maiknya Ibu Edwin Awad Silahkan Ibu Melia Saya Diminta Untuk Selscreen Saya Gimana Ibu Sudah Bisa Tertutup Bapak Memang Bertunjuk Ini Belum Belum Terutup Belum Terutup 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 Terimakasih Oke Tentang Tentang Oke tapi gak apa-apa juga tetap siapa tahu sebentar harus dibuka kembali kan ibu Erlina Wati sepertinya ibu udah siap nih halo ibu Erlina Wati ibu mau ngomong aja pertanyaan ibu Erlina Wati mikrofon sudah dibuka ibu silahkan berbicara dan bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pagi jalan siang semuanya saya ingin bertanya jadi dalam pembelajaran PBM di sekolah kita menggunakan SBI Sistem Isarat Bahasa Indonesia tapi ada kadang kalanya siswa-siswa kita melukai sindung jadi waktu kita memberi pengertian bahwa SBI itu Sistem Isarat Bahasa Indonesia itu harus digunakan oleh siswa-siswa yang bersekolah jadi mereka lebih nyaman menggunakan pesiswa bagaimana menurut ibu oke langsung dijawab ya oke oke sebentar saya kok belum bisa masuk ya pak ya yang tadi ya ini sekarang tampil apa ini Webex login sebentar ya ini untuk kelaman Webex yang awal diantara itu gimana pak set lepeknya ibu mau kembali ke PPJ tadi iya oke kalau ibu kembali ditutup dulu ya nih Direkturat SMK ini yang diantara itu baru cari kembali aplikasi atau file pekerjaan tadi tapi ibu masih ibu masih live di bawah sekali ada bulatan webek gak bu? di bawah sekali dari layar ibu? ya itu gak ada oh gak ada bulatan webek ini makanya makanya mau saya mau close dikirik aja, dikeluarkan aja dikirik aja dikirik aja di tabnya dikirik X pada halaman dikirik keluar dari sini memang mau dikeluarkan palangnya bu ini ya ini gak bisa saya kesulitan ya nah ini udah tampil aduh bu aduh pak kumratnya bu kenapa pak? ini sekarang tampil aduh pak kumrat iya bentar mungkin oke sambil jalan ya ibu bapak ibu ya saya akan mencoba untuk pertanyaan dari ibu siapa tadi mbak bu meliat Erlina Wati SPD oke ibu Erlina Wati itu adalah kaitannya dengan penyuka bagaimana kosa kata yang maaf komunikasi yang sering digunakan untuk siswa donarungu padahal menyukai disindu gitu ya tadi pada prosesnya mereka menggunakan CB menurut ibu anak-anaknya lebih suka menggunakan persindu bagaimana oh gitu iya gini bapak ibu seperti yang saya menjawab berdasarkan apa yang terjadi di sekolah saya jadi ya misalkan untuk bagaimana suaranya apa enggak feedback ya pak udah udah normal jadi bagaimana cara memberikan pemahaman kepada siswa siswi kita bapak ibu untuk masalah komunikasi apakah itu pakai disindu ataukah pakai sidi ya kalau di sekolah saya itu adalah merupakan bahasa-bahasa yang memang dominan di kuasai oleh anak-anak tunarumu disini bapak ibu jadi kita tidak bisa memaksa memang jadi kita yang memang mengadaptasi kalau saya seperti itu jadi saya yang mengadaptasi dari mereka mereka memang saat ini di bisindo karena apa karena bisindo itu lebih cepat bapak ibu dalam digunakan untuk berkomunikasi karena apa saya bertanya kepada pernah hal ini saya tanyakan juga pada saat saya kegiatan di forum kegiatan pelatihan gitu jawabannya adalah ya memang dipersilakan memang saat ini menggunakan bisindo karena bisindo pun juga ada bisa dipakai kan begitu ya ada kamus bisindo ada sibi pun juga ketika saya tanya kepada siswa saya kenapa atau guru saya disini ya guru saya lebih mengajarkan anak di bisindo daripada sibi saya tanya kenapa Pak Joko namanya ya Pak Joko kenapa kebetulan guru saya yang tunarumu ini mohon maaf beliau ini adalah tunarumu memang guru tunarumu dan mengalami hambatan pendengaran juga tetapi kemampuan berkomunikasinya sangat bagus karena dia memiliki kemampuan berbahasa yang sangat oke dari awal mungkin dia mungkin bahasa dari bahasa ibu ya tadi saya tidak menjelaskan kalau konsep saya tidak banyak saya ulas jadi dia bahasa semian bahasanya sangat bagus dimulai dari semenjak lahir perkenalan di bahasa ibunya tidak oke kemudian dia dari TKLB dari SDLB SMPLB SMALB kuliahnya pun di Jember di PLB nah ketika saya berbicara dengan Pak Joko saya tidak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi Pak Joko cukup melihat arti gestur mimik saya artikulasi saya maka dia faham Bu Iva bicara apa dia faham akhirnya saya bertanya karena dia juga mitra saya karena dia keterampilan keterampilan vokasinya sangat bagus ya Bapak Ibu jadi life skillnya bagus sekali Pak Joko ini untuk keterampilan krianya dan banyak menjuarakan asis-asiswi saya di tingkat nasional ataupun di tingkat provinsi kenapa Pak Joko anak-anak tidak senang dengan bahasa Sibi dan mereka senang lebih suka dengan bahasa Sibi Pak Joko menjawab bahwasannya kalau Bu Iva menggunakan Sibi itu lama karena kan abis-abis ya misalkan abang saya juga maaf abis-abis dari awal saya sudah bicara karena disini saya bukan basic dari not special need education jadi saya bukan dari pendidikan khusus sehingga bahasa isyarat saya juga tidak menguasai tetapi saya menggunakan kontal komunikasi total saya menggunakan oral saya menggunakan visual saya menggunakan isyarat juga isyarat-isyarat terdiri yang sudah kita pahami itu Bapak-Ibu lamanya dimana karena sulit kadang memahami anak membelajarkan anak dengan bahasa Sibi Bu Iva lama isyaratnya tetapi Sibi ini kan yang diakui itu kan Sibi Bapak-Ibu seperti itu kan tetapi siswa di sekolah saya menggunakan Bisindu kalau Bisindu dimana Bisindu itu lebih lebih cepat kemudian penangkap penangkapan dalam mengisyaratkan satu kosa kata atau kalimat itu lebih lebih familiar istilahnya seperti itu yang bisa saya sharingkan jadi penggunaan isyarat apapun bahasa isyarat apapun apakah itu Sibi apakah itu Bisindu yang saat ini memang ada di Indonesia itu ya saya oke-oke saja silahkan saja asalkan bagaimana pesan itu bisa tersampaikan secara maksimal kepada siswa-siswi kita begitu Bu Melia bagaimana Bagaimana Bu Ernawati ada tanggapan tadi lupa berkiritan dari sekolah asal sekolah Ibu belum Ibu kasih tahu terima kasih Ibu Bapak Ibu Bapak semuanya jadi pertanyaan saya yang kedua jadi banyak sekali kita lihat dalam pertemuan dengan guru-guru SLB kadangkala kita bercerita telukesah di acara KKG yang lain jadi permaksudan disini kami guru SLB yang menangani anak Tuna Rungu dan anak Tuna Rungu maaf bukan Tuna Rungu juga karena Tuna Rungu dan Tuna Rungu itu butuh pengetahuan yang faktual butuh pengetahuan yang memang harus dipuasai oleh guru contohnya yang Tuna Rungu CB yang Tuna Rungu itu Braille jadi banyak sekali guru yang tidak menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan anak Tuna Rungu jadi sebenarnya anak Tuna Rungu tersebut ya butuh karena itu adalah akses orang tersebut ataupun akses anak-anak tersebut anak Tuna Rungu itu sebagai alat komunikasi sedangkan kita sebagai guru kadangkala kita seperti katakan tadi menggunakan kontal komunikasi total tapi tidak dipungkiri kalau memang guru yang menangani anak Tuna Rungu itu harus juga bisa menguasai bahasa isyarat jadi disini solusinya kalau di bahasa isyarat saya lihat saya sebagai guru Tuna Rungu ini kalau saya belajar isyarat CB itu harus menggunakan kamus yang tiba ada kata ataupun pembaruan kata baru yang lebih dari pertama dikeluarkan sampai sekarang saya lihat apa namanya kata-kata dalam kamus itu minim bagaimana solusi dari Ibu Narasumber terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Erna ya 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 Bumelia bisa saya tanggapi ya langsung aja ya oke Ibu Erna memang itu adalah permasalahan skala nasional saya pikir ya jadi apa yang Ibu Alami itu juga kita sama-sama juga disini mungkin Jawa Timur itu juga seperti itu kenapa tidak menggunakan CB-CB itu sepertinya kalau istilahnya kita itu jadul gitu ya mungkin seperti itu ya karena tidak ada pembaharuan-pembaharuan yang meningkatkan malah meningkatkan kemampuan berbahasa daripada anak kita rungu padahal kita ini di era yang saat arah distruksi digital ya jadi kita terus mengarah kepada pembaharuan-pembaharuan kalau saran saya memang bagaimana cara saya memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita tunarungu ini Bapak Ibu begini Ibu Erna tunarungu tunanetra tunanetra kebetulan tidak memiliki hambatan intelektual kalau di sekolah saya ketika anak ini tidak memiliki hambatan intelektual ataupun hambatan penyertah maka upaya meningkatkan kemampuan berbahasa karena kemampuan berbahasa itu erat dengan kemampuan berkomunikasi maka upaya yang saya lakukan adalah memberikan kemampuan berbahasa dengan cara meningkatkan pemahaman dia atau caranya kalau dia lebih yang bahasa yang dominan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya dengan menggunakan apa ini bisindo saya menggunakan bisindo bisa dibantu oleh teman sejawat yang lainnya tetapi kalau kaitannya dengan tidak ada pembaruan di Sibi kamus yang besar itu mungkin kita juga tidak bisa belajar atau bekerja sendiri mungkin juga kreativitas atau inovasi kita dibutuhkan disitu untuk bisa memberikan masutan terhadap upaya pembaruan pembaruan seperti isyarat Sibi agar lebih relevan seperti bisindo begitu saat ini seperti putra putra dari Yuli bisa saya tentukan dia menggunakan bisindo saat ini kalau yang di televisi itu juga bisindo semuanya yang dipakai untuk kemampuan berkomunikasi ya Bapak Ibu ya Bu Erna jadi itu memang satu apa ya satu PR yang mungkin bagi kita kalau saya disini bertanya tentang bagaimana terhadapan saya saya menggunakan itu saya berupaya menggunakan mana bagaimana cara dia bisa berkomunikasi secara maksimal menggunakan sistem apa saja menggunakan sistem isyarat apakah menggunakan bahasa dengan pipi atau dengan isyarat bisindo apakah itu dengan kontal nah upaya yang saya lakukan sebagai guru disini makanya saya menggunakan pembelajarannya menggunakan pembelajaran visual di awal saya menyebutkan saya banyak sekali menggunakan multimedia interaktif yang saya ciptakan yang saya konsepkan memang khusus untuk siswa penarung saya bekerja sama dengan ahli IT pemrograman untuk bisa menerjemahkan ide-ide saya untuk mensualisasikan agar pembelajaran ini bisa diterima oleh siswa saya jadi itu itu mungkin yang bisa saya seringkan Ibu Erna oh ya makasih banyak Ibu Erna oke selanjutnya mungkin kita minta Ibu Ida 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 Miati Ida kebetulan kami ini nonton rame-rame bu LB YTC tetap lain oke oke jadi pertanyaan saya di ini apakah bisa digunakan ini apa namanya huruf Al-Qur'an dengan menggunakan isyarat dengan bahasa lain contohnya Bahasa Arab Bahasa Arab itu digunakan dari apa namanya isyarat Arab negeri lain maksudnya negeri lain apakah bisa digunakan Ibu Ida dari mana dari sama dari SLC oh masih sama dengan Ibu Erna juga oke oke sehingga Ibu Evi dilanjut ibu ibu Igar 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 kaitannya dengan pembelajaran Al-Qur'an ini ya Bu ya pembelajaran Al-Qur'an untuk siswa tunar jadi gini kebetulan ini saya yang biasa saya seringkan saya dengan yang saya ceritakan tadi dengan Pak Joko saya bertanya seperti pertanyaan Ibu tadi bagaimana siswa tunar ini belajar Al-Qur'an gitu ya bagaimana cara kita memberikan pembelajaran seperti itu misalkan pada saat itu saya Ibu bisa nanti bisa lihat atau nanti bisa saya share saya punya apa itu Bu punya tutorial bagaimana cara anak tunar umu belajar Al-Qur'an jadi tetap disyaratkan tetap disyaratkan jadi saya ada kesunyian dalam kesunyian dalam kegelapan kalau tidak saya sebenarnya seperti itu saya lihat apa itu Pak Joko lihat ini Bu Yifacara membelajarkan Al-Quran pada anak tunar misalkan Allah katakan bahasanya Allah itu satu jadi katakan itu ada maaf ya saya karena memang saya mohon maaf saya tidak menguasai terlalu menguasai untuk berisyarat baik sindu ataupun sibi tapi sedikit sedikit ibu jadi kul wawah mengaji itu ada ibu ada isyaratnya jadi Allah katakan Allah itu satu begitu tangan jarinya itu nanti ada saya tidak bisa mengisyaratkan disini karena memang kita terbatas di sikron ini tetapi pada prinsipnya itu ada ternyata anak tunar umu bisa membaca Al-Quran an jadi ada kesunyian dalam menu nanti kalau ada grup kan kita nanti bisa saya sharingkan disitu ibu bagaimana cara memberikan tutorial itu saya juga karena pertanyaan ibu sama dengan pertanyaan saya terima kasih ibu nanti saya tutorialkan nanti saya cari dulu nanti di laptop saya share di grup di narumu kita itu nanti iya oke siap bu baik ibu terima kasih sudah widare ada ingin disampaikan lagi kalau enggak saya lanjutkan ke ibu fitriani ada bu siap bu nanti siap kami menerima arahan dan nanti siang lagi nanti mungkin bu oke atau bisa didiskusikan di grup ya di grup di grup tunar umu didiskusikan karena ibu oke kita lanjut pak ke ibu fitriani spd halo ibu fitriani spd apakah ibu ada di tempat silahkan ibu mau ajung pertanyaan ada bu oke dari dari sekolah mana bu ya kan bu fitriani dari salam walaikul dari slb negeri kota langsa oke langsa nah dalam selesai ada guru yang mengambil dua kelas gitu bu misalkan kelas 4 dan 5D nah ini yang saya menjadikan bagaimana saya di pembelajaran program pembelajaran yang diputus bu fitriani halo ibu sepertinya sudah hilang suaranya kelas 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 4 dan 5D oke halo bu ya lanjut coba dilanjut lanjut bu jadi ini ya nggak ada strategi harus dibuat bagaimana bu strategi ya ini ya mungkin 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 ditambah di chat ditulis di chat juga bu fitriani agak agak putus putus tadi oke oke mungkin saya bisa menangkap tadi sepertinya sepertinya nanti sambil sepertinya ketika kita sebagai guru SLB mengajar di dua kelas dengan kerti yang berbeda gitu misalkan kelas 7 dengan kelas 8 begitu kah sepertinya begitu sepintas bagaimana pada saat new normal ini Bapak Ibu saya pun juga seperti itu itu hal yang biasa memang terkadang dalam satu sekolah kita karena keterbatasan mungkin ya jadi kita mengajar di dua kelas kelas 7 dengan kelas 8 atau kelas 8 dengan kelas 9 atau kalau tingkat SLB mungkin kelas berapa lah pokoknya dua kelas nah hal apa yang harus kita lakukan yang pertama kali saya lakukan adalah membuat jadwal dan schedule yang berbeda dari kedua kelas tersebut jadi misalkan kelas 7 saya tunarumu dengan kelas 8 kelas 9 tunarumu di pembelajaran akademik itu adalah materi yang berbeda temanya pun juga berbeda maka maka memang kita harus membuat schedule dan jadwal yang sudah kita sesuaikan selama satu minggu ini saya bicara saat kita masakan dulu dalam satu minggu itu kita bisa buat schedule sendiri-sendiri jadi misalkan pada kelas 7 kalau pembelajaran yang terkait dengan kemandirian kita bisa menyatakan untuk memudahkan kita melakukan evaluasi untuk bisa melakukan untuk memudahkan kita seleksi mengontrol karena dua anak yang dua kelas yang berbeda ini kita samakan misalkan ada pembelajaran olahraga ada lagi keterampilan membuat kartu ucapan ada lagi keterampilan membuka bunga dari pot plastik untuk bunga itu saya bisa sharing saya samakan yang pembelajaran pengembangan diri tetapi jadi untuk pembelajaran tetapi untuk pembelajaran akademi harus kita sesuaikan sesuai dengan tema yang ada pada kelas sebut jadi begini kalau kelas 7 itu temanya adalah keanekaragaman hewan misalkan tetapi kelas 9 itu temanya adalah hidup sehat misalkan maka kita harus menyesuaikan bagaimana pembelajaran akademik yang kita berikan pada kelas 7 pembelajaran akademik yang kita berikan pada kelas 9 memang memang harus berbeda dengan indikator indikator capaian yang kita sesuaikan dengan karakteristik siswa kita mungkin ini aja kan juga ada ya ibu ya untuk kegiatan atau pelaporan kegiatan selama hari ini makanya nanti setelah sesi lagi nanti ada tugas untuk kita kita ayo coba membuat RTP satu lembar untuk pembelajaran masa COVID ini misalkan nah itu itu penting sebagai langkah kita untuk memberikan pembelajaran yang bermakna itu ibu bisa melihat dari buku atau indikator atau kompetensi dasar yang ada di untuk tunarungu kelas 7 bagaimana kelas 8 bagaimana kelas 9 bagaimana nah itu itu bisa ibu ambil ya ibu yang mana yang disesuaikan itu kemudian kita nanti belajar membuat RPP satu lembar itu mungkin diawali dulu juga nanti tugasnya dengan analisa diagnostik dulu analisis diagnostik baru kemudian tujuan pembelajaran baru kemudian selainya dan sebagainya itu nanti rencana saya begitu nanti kita belajar di situ nah kalau kelas yang berbeda tersebut berarti jelas pembelajarannya yang berbeda untuk akademiknya kita harus menyesuaikan itu tetapi untuk pembelajaran yang pengembangan diri yang meningkatkan kemandirian karena kembali lagi bapak ibu berhasilnya yang tahu karakteristik siswa kita itu adalah kita sendiri maka kita pasti sudah bisa itu sudah otomatis kalau menurut saya oh anak ini oke diberikan kemampuan yang oke oke lah makanya ketika saya memberikan pemerintah ini dia bisa melanjutkan ini tidak bisa nah itu seperti siswa saya tadi ada yang satu adalah tunarungu dengan gangguan penyerta tetapi ketika saya berikan pembelajaran pengembangan diri bisa semuanya ini adalah tunarungu tidak dengan gangguan penyerta oke saja pembelajaran akademi pembelajaran ini oke karena kebetulan orang tuanya juga polisi jadi orang tua saya justru mengatakan orang tua kemampuan orang tua yang berbeda itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang terbaik pada masa pandemi nah ini juga membuatkan keucapan misalkan ini juga pada anak yang yang berbeda ini kelas sembilan tunarungu yang ini adalah kelas tujuh tunarungu tetapi pada pengembangan diri misalkan membuat satu ucapan sama siswa ini pun saya berikan pembelajaran membuat satu ucapan siswa tunarungu dengan gangguan penyertapun saya memberikan tugas atau pembelajaran keterampilan membuat satu ucapan nah tetapi untuk akademi itu berbeda berbeda karena tergantung dari kelas yang kita ampuh jadi misalkan untuk pembelajaran akademiknya kalau kelas tunarungu misalkan bahasa inggris dia masih pada tahap pengenalan how are you apa kabarmu atau kalimat siapaan kalau di yang lain kelas sembilan misalkan lebih tinggi lagi menyusun kalimat atau menjawab kalimat singkat dan sebagainya nah ini ini saya sesuaikan tapi kembali lagi melihat karakteristik anak itu itu mungkin yang bisa saya sharingkan ibu oke terima kasih ibu ini ibu fitriani sudah sudah dijawab sama ibu efi mungkin kita lanjut ke ibu mas nidar ibu mas nidar gimana ada di tempat ibu silakan mengajar pertanyaannya dan jangan lupa sekolahnya ibu halo mas bidar ibu mas bidar halo mas bidar oke oke kita lanjut oke kita lanjut ke ibu mudah ratul halo mudah ratul kita jadi diam ibu ibu zahrratul tadi sempat kasih salam tapi sekarang beliau terputar siap mungkin ibu ratul yang lain mungkin ada tapi ini masih ada yang menunjuk tangan kita lanjut lagi oke oke kita lanjut ibu maria ulfa halo maria ulfa walaikumsalam maria silakan mau jump pertanyaan dan asal sekolahnya ibu iya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya perkenalkan nama saya maria ulfa spdi ya saya bertukar di slb negeri pd bu di slb negeri pd oke pd ibu ya iya jadi gini ibu ya iya kebetulan saya guru mata pelajaran pendidikan agama islam ibu iya terus terang saya juga merasa kewalahan dalam menyampaikan materi kepada siswa-siswi yang memiliki hamad ibu iya 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 terutama materi tentang bacaan al-quran dan juga bacaan-bacaan ibu ibu iya jadi saya sangat mengharapkan mungkin ada strategi atau cara dari ibu atau mungkin tutorial ya cara baca al-quran untuk memudahkan bagi kami guru-guru agama dalam proses belajar ibu iya iya sedikit lagi ibu iya selama ini saya mencoba belajar sendiri tentang isyarat mengenai materi tentang rukun iman dan rukun islam ibu iya ini tuh agak sedikit mudah bagi saya ya karena saya walaupun saya terus berusaha belajar bahasa isyarat ibu dengan dengan teman-teman yang memang dari PLB iya dan saya sudah mengajarkannya kepada siswa-siswi saya di SLPNPD ibu masalah tentang masjiri rukun islam dan rukun iman dengan menggunakan bahasa syarat iya cuman ibu takut saya mengenai tunarung kan sangat minim ibu saya takut salah dipahami oleh siswa-siswi jadi kebetulan ada saya buat videonya bu tentang rukun islam dan teman-teman ini dengan bahasa syarat iya itu saya karena saya takut salah penyampaian jadi kan saya mohon dari ibu insyaallah nanti video buat itu bu ke tunarung ibu ibu boleh langsung tolong ibu nilai apakah bahasa isyarat saya itu sudah benar atau salah saya takut sampaikan masalah agama kepada anak-anak ibu 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 terima kasih terima kasih siap ibu begini ibu siapa tadi ibu 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 dengan pembelajaran agama yang ada di sekolah saya karena kebetulan saya juga guru kelas mengajar anak seluruh mata pelajaran tetapi saya bisa memberikan informasi yang ini bisa dijadikan referensi juga terima ibu ibu karena pembelajaran agama itu dilakukan oleh guru bidang studi memang dalam hal ini adalah guru agama guru agama memang tidak bisa menggunakan apa ya itu namanya capaian atau yang yang disamakan artinya apa ya kurikulum artinya yang dari depak kan biasanya kalau guru agama ini kan guru di sekolah saya itu adalah dari depak jadi dia dari depan main agama kemudian petugas di sekolah saya nah kurikulum yang digunakan dari depak itu tidak disarankan bukan disarankan karena kita harus menggunakan kurikulum yang ada di PLB agamanya di pendidikan khusus nah agama di pendidikan khusus itu adalah setilas saya membaca seperti banyak terapan seperti di sekolah saya untuk mengajarkan pada saat itu Al-Quran misalkan pengajaran terlalu tajwe apa nah ini kan sudah tidak sangat sulit dan mungkin sudah kalau bagi saya tidak relevan artinya gitu karena ini adalah anak-anak yang membutuhkan sesuatu yang konkret dan pada praktek jadi ketika menggunakan ibu bisa sudah menggunakan kurikulum dari PLB itu untuk memasuki pembelajaran agama cara sholat artinya tata cara sholat dengan baik dan benar bagaimana cara berudu bagaimana cara sujud dengan benar bukan mengarah kepada bacaan-bacaan kecuali tunang rumu yang masih bisa menirukan percakapan meskipun tidak maksimal itu kan ada seperti siswa saya ini si Nafisa ini namanya dia bisa menirukan bacaan sholat meskipun tidak secara maksimal tapi dia menggunakan implan jadi menggunakan implan jadi pulwa jo'akonut misalkan dia bisa meskipun tidak sesempurna bacaan seperti pada saat kita melakukannya itu tetapi poin terpenting di sini di sekolah saya itu adalah pembelajaran agama dilakukan pada pembelajaran pembelajaran secara aplikatif bukan pembelajaran pembelajaran teoritis yang malah membingungkan atau membuat anak menjadi tambah bingung ya tambah bingung tetapi dengan saya tadi sudah di awal problemnya di awal saya kan juga bagaimana cara memberikan siswa tunang rumu membaca Al-Quran ternyata ada tutorial bagaimana cara dia misalkan surat Al-Ikhlas mulai dari Kulwawawah atau Allah S.W. itu ternyata bisa diisyaratkan tetapi setingkat saya melihat yang diisyaratkan itu adalah artinya mengisyaratkan dengan artinya itu berarti dia sudah bisa atau sudah mengagi ini kan berat seperti itu tetapi kalau yang tunang rumu bisa mengikuti isyarat kita nanti kan dia kontal memang saya pernah mendapatkan kecerahan dari guru saya pengawas saya itu yang kemarin itu diupayakan memang kontal komunikasi total anak jangan dibelajari untuk berisyarat kan begini sebatas sebisik apapun sekeras apapun guru tunang rumu itu adalah membiasakan anak untuk bisa berkomunikasi bola misalkan apa seperti itu tapi terus harus diupayakan terus jangan sedikit sedikit berisyarat sedikit berisyarat seperti itu maka yang dilakukan di sekolah saya itu adalah meskipun dia harus bersuara ketika maksimal itu bersuara sudah oke dan baru dia berisyarat dengan temannya tapi kita membelajaran di kelas mesti diupayakan untuk kontak berkomunikasi dulu melihat artikulasinya dulu menuliskannya di papan baru berisyarat begitu yang diadakan jadi saya bisa sharing di sini terkait bagaimana konsep dan sebagainya saya mungkin lebih bisa memberikan apa ya apa ya semacam pengalaman saja sharing ini sebagai referensi juga nanti ibu bisa mengadopsi ini artinya kurikulum yang ada di sekolah ibu yang PK tidak jadi ada MGMP bukan MGMP secara umum kita tidak bisa mengikuti MGMP pendidikan agama akhirnya kita mengadopsi dari agama reguler kita turunkan misalkan indikasinya di SLB tidak kita harus menggunakan kurikulum agama yang ada dipakai di SLB seperti itu mungkin itu nanti kita bisa akhirnya kita kreatif inovatif oh ini begini itu mungkin yang biasa saya saringkan kalau tidak cukup mungkin nanti bisa kita sambil belajar terima kasih terima kasih terima kasih penjelasin ibu ini nanti videonya kira-kira bisa ibu ini enggak sebenarnya ibu nilai gimana kira-kira nanti bisa saya ibu sudah masuk di group saya di group kita ini ya tunarun nunggi nanti ibu bisa disitu atau bisa langsung diberikan di saya saya bisa memberikan sama-sama ibu memberikan sama-sama belajar artinya begitu oke terima kasih terima kasih bersalam oke kita selanjutnya kita minta ini siapa ibu Nurahmat atau ibu Raja ibu Raja Raja Nawati ibu Raja ibu Raja oke oke ibu ibu Nurahmat silahkan dari mana oke assalamualaikum wabarakatuh terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya saya dari SLB negeri Biren Aceh jadi saya ini background saya adalah saya ini bukan guru PLB tunarungu saya guru IPS jadi jadi saya agak kesulitan juga dalam mengajar anak tunarungu khususnya saya kelas 2 bu ya jadi saya mengajarkan anak itu dalam arti kata huruf insyaallah huruf bisa kita kuasai karena kita juga sambil belajar mengenalkan huruf kepada anak kemudian yang saya sulit tadi seperti sudah saya chat tadi bu ya bertanya membaca misalnya mengeja saya ada persetkan ada gambar kemudian saya ejasan misalnya tema saya bu hidup rukun jadi saya mengajarkan hidup rukun itu menurut sekali untuk karena memang anak-anak mereka kan mendengar tidak hanya menggunakan penglihatan seperti yang kata ibu di materi tadi anak-anak minim penglihatan kan jadi saya dengan tadi materi ibu terpancing saya jadi memang mereka punya penglihatan berarti kita menggunakan penglihatan mereka dengan memberikan sebuah gambar tapi saya agak kesulitan memberi ejaan membaca kepada anak SD anak SLB yang kelas 2 karena mereka kadang-kadang ada berbeda-beda ada memang penglihatannya terang ada yang kadang enggak ada yang pendengarannya memang jelas ada yang agak-agak samar-samar gitu nah jadi itu bu bagaimana metode agar saya bisa membuat jurnal yang ibu bilang tadi jurnal pembelajaran di masa pandemi ini membaca apakah ada metode khusus membaca melalui daring gitu bu nah itu saja yang kita tanyakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ibu seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya memang dampak daripada kemiskinan bahasa anak tular umu itu adalah keterampilan berkomunikasi dan kemampuan berbahasanya juga akan mengalami hembatan maka bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kemampuan berbahasa saya kemarin tadi di slide ini sepertinya ada jadi misalkan dari apa yang ibu tanyakan pas 2 SD kesulitan untuk mengeja atau memahami bacaan gitu ya bagaimana ketika posisi atau pada saat pandemi seperti ini saya menyebutkan bahwasannya tular umu memang ada satu teori tular umu itu adalah pembelajar visual kaitannya dengan pengelihatan ya ibu maksud saya seperti ini kita memberikan pembelajaran yang lebih banyak memanfaatkan organ pengelihatannya untuk memahami konsep pembelajaran misal saya saya guru IPA ibu guru IPS untuk memahamkan konsep membelajari makhluk hidup ya kebetulan saya kan jenjangnya di sekolah menengah bukan sekolah dasar pada sekolah dasar pun juga sama ada pengenalan makhluk hidup makhluk hidup ada tiga misal contoh ada makhluk tidak hidup dengan ada makhluk hidup sulit kan bu ya bagaimana cara memahamkan saya supaya dia tahu kalau kita ini ada dua macam makhluk hidup itu ada makhluk hidup dengan ada makhluk tidak hidup saya sharing ini pengalaman saya apa yang saya lakukan saya menggunakan media konkrit dulu makhluk hidup seperti bu ifah ini adalah hidup manusia saya bisa mengisyaratkan seluruh tubuh saya ini atau mengisyaratkan seluruh tubuh siswa saya kamu adalah makhluk hidup yang kedua contoh lagi konkrit tumbuhan saya sulit misalkan tumbuhan kita harus berisyarat dulu tumbuhan saya baru menuliskan di papan tumbuhan atau menggambar padi atau bunga di papan kita tetapi saya ambil juga tumbuhan konkrit ini adalah makhluk hidup saya tuliskan tumbuhan saya menggambarkannya juga ini adalah gambar tumbuhan saya kasih contoh konkrit lagi hewan pada saat itu ada ikan ada kolam saya mengisyaratkan dulu memang saya mencontoh dia saya tanya saya lihat bendanya konkritnya ini ikan ya ikan mengisyaratkannya berarti tangannya melambai-lambai begini oh itu berarti ikan saya juga belajar dari situasi saya jadi makhluk hidup tumbuhan hewan manusia kita ini adalah makhluk hidup itu pun sulit kan apalagi kalau tunarungu ketika dia tidak ada hambatan penyerta kemampuan berbahasanya mulai dari dia lahir maternal bahasa ibu itu sudah oke kemudian dia sekolah di PKLB oke kemudian dia sekolah di SDLB oke sampai ke SMPLB saya yakin kemampuan berbahasanya lebih oke daripada mereka yang tidak pernah di PKLB SDLB langsung kepada SMPLB karena apa sepinya kemampuan berbahasa ini dia peroleh dari tingkat dasar maka saya juga meyakini ketika ada sekolah karena anak tunarungu ini adalah yang pertama kali pembelajaran apapun teknik apapun yang kita lakukan pada saat pandemi baik daring ataupun lureng sinkronus ataupun unsinkronus untuk metode saya serahkan kepada bapak ibu kaitannya dengan permasalahan ibu dari hasil identifikasi mungkin ibu sudah lakukan dan asesmen ketika bacaannya berarti dia kemampuan berbahasanya kan masih sangat rendah sehingga dia tidak bisa akibatnya kan tidak mengenal lambang tidak mengenal aturan kadang tunarungu bahasanya kan bolak-balik ibu membaca koran koran membaca ibu atau yang lainnya sepertinya seperti itu karena murid saya selalu seperti itu karena ini adalah kemampuan berbahasa dari awal tidak maksimal kemampuan berbahasa ini berpengaruh terhadap keterampilan berkomunikasi saran saya ketika dia pemejaannya ibu sangat sulit kalau sudah dilakukan secara daring seperti ini ibu bisa memilih daring tapi sinkronus misalkan ibu dengan anak bersama-sama ditentukan jam yang sama waktu yang sama untuk bisa belajar tutorial secara bersama-sama dengan menggunakan media yang sama misalkan ibu disini sudah punya teknik secara bacaan misalkan aku ibu mungkin bisa menggunakan kartu kata saya tidak mungkin ibu melakukan luring karena jaraknya yang terlalu jauh dari rumah dan sebagainya maka ibu tidak bisa melakukan itu maka ibu bisa menggunakan daring sinkronus disini ibu ketemu dalam waktu yang sama ibu sudah siap dengan media ibu bisa melakukannya dengan cara dari menunjukkan terserah itu tekniknya bagaimana menggunakan video pun tidak apa-apa jadi itu yang bisa saya sharingkan di ibu terkait dengan pembelajaran untuk anak benar kembali lagi seperti kita belakang yang sama akhirnya apa ibu terkait dengan pembelajaran visual yang saya lakukan saya ibu misalkan menggunakan kartu kata menggunakan video dan sebagainya itu adalah cara-cara atau teknik yang ibu lakukan saya menggunakan aplikasi aplikasi saya buat sendiri disitu saya gunakan makhluk hidup makhluk hidup adalah bahasa yang sederhana yang bisa dia fahami karena ini satu poinnya dia memiliki kemampuan berbala yang sudah cukup ya ibu bisa menggunakan seperti ini kemudian saya tambahkan fitur gambar lewat kumbuhan manusia dan media ini interaktif dia tekan tombol navigasi melanjutkan ke pembelajaran makhluk hidup disertai fitur yang menarik disertai lagi fitur lagi makhluk tidak hidup disertai lagi contoh makhluk hidup ada gambar ada keterangan ada lagi fitur dia tekan fitur lagi ada gambar ada keterangan nah bagaimana cara saya mengukur keberhasilan pembelajaran ini kan begitu bu ya apakah menggunakan media ini saya berhasil secara visual ini saya terwujud atau terbukti itu berhasil dengan cara apa saya mengukurnya dari penilaian secara proses maupun penilaian secara hasil ketika sebelum saya menggunakan media ini media visual ini media visual dalam wujud ini handphone ya bu wujudnya adalah penilaian proses oh dia sangat berminat dia sangat aktif dia sangat kreatif menggunakan media ini apa itu fitur-fitur dia kuasai fitur-fitur akhirnya juga meningkatkan literasi dia dalam membaca literasi digital dia kemudian hasilnya adalah sebelum menggunakan media ini kan saya uji contoh makhluk hidup adalah saya tes kan makhluk hidup ketika menggunakan media ini setelah maka ada peningkatan dari apa dari nilai mungkin yang bisa saya lihat hasilnya di situ jadi ada penilaian secara proses dan penilaian secara hasil setelah saya menggunakan media visual ini ibu bisa menggunakan dengan cara yang lain kalau kaitannya dengan pembelajaran secara covid pada saat ini untuk pembelajaran secara membaca ibu bisa kembali kepada kondisi anak ibu bisa saya tawarkan ada tiga metode lagi ya ada tiga metode lagi kalau luring sinkronus berarti ibu harus ada modul ada media tertentu yang ibu berikan kepada orang tua koordinasi kesepakatan bersama orang tua di sana bahwasannya baca ini adalah pembelajaran bacaan ibu bisa kan ibu sudah bisa membuat atau konsepnya itu cara membaca ejaan dari aku mandi di apalah bahasa indonesia bagaimana tekniknya kemudian bisa menggunakan luring sinkronus ibu bertemu bersama-sama dengan orang tua dan keluar dan anak bagaimana itu tekniknya karena kembali lagi kepada karakteristik anaknya dan yang tahu karakteristik anak adalah ibu ibu bisa menggunakan tiga metode itu begitu ibu yang bisa saya sharingkan bagaimana bu raja baiklah kita lanjut ke ibu kurnia fitria halo ibu kurnia fitria halo bu kurnia bu kurnia fitria bu kurnia fitria salam 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 silahkan ibu bertanya dan asal sekolahnya jangan lupa ini bu ya pimpinan saya nama saya kurnia asal sekolah SMP pimpinan ibu pertanyaan saya fitur-fitur saja bu ini bu ya bagaimana solusi ibu agar murid betah tidak bosan dengan kita dengan hambatan pendengarannya misalnya kategori apa yang harus kita lakukan misalnya kita 9 2 jam anak-anak bosan bagaimana yang harus kita lakukan siapa kita lakukan kelas terima kasih oke sebentar ibu yang mau ini saya ditutup ditutup ya terima kasih terima kasih ibu akan memberikan motivasi mungkin ya jadi ibu memang dibutuhkan satu strategi ya strategi untuk bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif jadi dengan adanya masa pandemi disini kita diberikan keluasaan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna ya ibu ya tetapi hal yang harus kita lakukan adalah memastikan apakah pembelajaran yang kita berikan untuk siswa kita itu sudah maksimal dengan melihat karakteristik siswa kita harus ada inovasi harus ada kreatifitas bagaimana agar anak kita menjadi guru yang dirindukan jadi inovasi dan kreatifitas itu harus muncul dulu dari diri kita agar anak ini betah dengan kita misalkan pembelajaran kalau saat pandemi seperti ini kalau saat pandemi seperti ini kita bisa menggunakan pembelajaran yang fungsional kita memberikan materi-materi pembelajaran fungsional kalau di Jawa Timur karena masih belum diizinkan untuk melakukan tetap muka itu jadi kita masih full belajar dari rumah tetapi apa upaya atau kreatifitas yang bisa saya lakukan itu adalah saya membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang saya sesuaikan dengan karakteristik anak ini misalkan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris sulit saya menggunakan saya menggunakan game aplikasi game untuk membelajarkan kosa kata pada anak sunarung tersebut atau misalkan ketika kita tidak bertemu dengan anaknya ketika tidak bertemu dengan anak maka pembelajaran yang fungsional disini misalkan yang seperti saya contohkan membuat plastik membuat pot plastik yang bisa kita yang anak bisa menanam disitu kemudian akhirnya ada kreatifitas anak disitu guru pun juga termotivasi disitu ibu mungkin yang bisa saya seringkan disini memang ini tidak mudah kondisi transformasi seperti ini memang tidak mudah apalagi kita memang dituntut untuk beradaptasi lagi dengan teknologi adaptasi dengan anak oke tetapi beradaptasi secara teknologi itu butuh waktu kita sendiri juga harus belajar memahami anak era anak sekarang beda dengan era anak yang berapa tahun yang lalu saya mengajar saat ini kalau kita tidak update terhadap informasi ya ketinggalan kita dengan dia lebih menguasai terlebih dahulu meskipun dia siswa tunarungu karena apa komunitasnya dia itu adalah komunitas-komunitas yang inovatif dan kreatif kalau gurunya tidak kreatif dan inovatif siswa tunarungunya yang kreatif dan inovatif kita yang akan ketinggalan dengan media dengan transformasi digital jadi saya bisa sharingkan ibu disini pengalaman saya terkait dengan mengajar tunarungu saya terus pembelajaran saya sesuaikan dengan karakteristik anak ini oh dia memang passion-pastiennya disini oh pembelajaran ini saya berikan disini karena anak ini disini seperti siswa saya ini ini adalah gambuan penyerta ini ketika pembelajaran bahasa inggris menggunakan media aplikasi game dia sangat tepat daripada siswa tunarungu yang tidak ada hambatan penyertan karena saya tahu karakteristik anak ini oh dia memiliki kemampuan yang beda dengan dengan kadang kita ya ibu ya mohon maaf mungkin sama juga dengan kondisi yang disana empat orang siswa tunarungu yang saya pegang misalkan tiga miliki kemampuan yang sama rata bisa oke satu tidak sama otomatis kan tetap kita harus teradaptasi begitu ya jadi satu tiga jalan satu yang tiga sudah 100% yang ini masih yang satu masih 50% tapi bagaimana saya supaya bisa agar mereka ini bisa memiliki kemampuan atau potensi ya artinya yang harus saya kembangkan begitu ibu yang bisa saya seringkan jadi jangan berhenti atau jangan menyerah untuk bisa berkreasi dan berinovasi ya memberikan pembelajaran di lingkungan baik secara online atau mungkin di sekolah ibu sudah masuk mungkin tapi berapa jam gitu ya ibu ya mungkin jadi lakukan itu terlebih dahulu terlebih lagi kita bisa melakukan assessment diagnostik ya ibu saat ini yang sudah bisa kita lakukan itu jadi mendiagnosa dulu apakah memang anak ini karena libur panjang masa pandemi karena berbeda dan sebagainya itu harus kita lakukan dulu sebelum kita memberikan pembelajaran apa yang saya sharingkan di awal sampai akhir tadi itu adalah kondisi-kondisi dimana kita sudah mengetahui karakteristik kesertaan dijek kita karena baik tunanet ratunar umum semuanya ini mengalami learning difficult perhambatan dalam proses pembelajaran nah itu yang bisa saya seringkan ibu oke terima kasih gimana ibu kurnia ya ya udah sangat puas dengan seletiknya terima kasih ibu kurnia oke baiklah kita lihat pun di forum yang raise hand sudah habis mungkin sangat banyak ini pertanyaan yang ada di chatting kita baca di chatting ibu ya oke ini dari ibu kusri sumarah ibu kusri sumarah jadi bertanya assalamualaikum wabarakatuh masya Allah terima kasih kepada bu Evi best practice nya yang luar biasa kreatif inovatif serta adanya transformasi ini ternyata tanggapan aja bu oke tanggapannya aja oke kita lanjut ke bawah nanti slide matri kita share bu ya di oh iya siap ada yang minta oke disini ada ibu rusbianti mayasari PS SP ya psikologi jadi pertanyaannya adalah pertanyaan dari saya rusbianti mayasari SP dari SLB vocational Muhammadiyah dirin ya kita pembelajaran apa yang kira-kira pembelajaran apa yang sesuai diberikan kepada anak usia TK Tunarungu sebagai pengenalan bahasa awal agar dapat memudahkan anak untuk berkomunikasi ke masa depan ya terima kasih pak mungkin saya bisa sharingkan terkait dengan bagaimana perolehan bahasa siswa Tunarungu ya ini pada jenjang yang TK berarti kemiskinan bahasa yang bisa kita definisikan tadi pak ya dia tidak mengenal lambang bahasa tidak mengenal aturan bahasa sehingga tidak mampu berkomunikasi langkah awal kita lihat melalui assessment terhadap bahasa orang bahasa ibunya dulu maternal lefektif jadi bahasa ibu bahasa yang bisa di bahasa bayi yang bisa dikuasai oleh siswa tersebut sebelum dia masuk ke TK ketika itu kita bisa mengassessment jadi melihat maka kemampuan berbahasa yang bisa kita tingkatkan adalah pengenalan terhadap kosa kata kosa kata yang konkret yang fungsional jadi di TK mungkin yang dilakukan adalah pembelajaran pengenalan lambang bahasa itu penting misalkan anak tunarungu itu mengetahui kalau misalkan mungkin ya mungkin ya mengetahui tidak mengenal lambang bahasa artinya dia dia mengetahui ini adalah handphone misalkan tetapi tidak ada kesepakatan yang sama mungkin dari mereka itu kan bias apakah memang ini adalah handphone apakah ini adalah kata mata dia tahu untuk mengenalkan itu memang dibutuhkan cara atau metode ya metode pengenalan lambang bahasa kepada anak tunarungu tersebut di tingkat TK itu sangat penting jadi mengenalkan lambang bahasa terlebih dahulu kemudian baru kita pengenalan aturan bahasa itu nanti tapi lambang bahasa ini yang terpenting karena ini sebagai TK ini adalah sebagai fondasi awal atau landasan awal bagi dia untuk tumbuhnya bahasa sebelum dia melanjutkan ke jendang SD ataupun SMP dan seterusnya jadi di TK lambang bahasa itu harus dimaksimalkan diperluas sebagai guru kita bisa mengenalkan lambang bahasa itu dalam wujud menggunakan ini tadi ya Pak ya pendekatannya bisa menggunakan metode formal artinya kita menunjuk ya menunjuk benda konkret kemudian kita tunjukkan ya atau dengan menggunakan metode menggunakan bahasa apa dalam apa itu bu metode MMR ini adalah metode ya memang ini memang saya mengatakan ini metode karena bagaimana cara siswa untuk mengenal lambang bahasa secara di awal itu memang sangat penting tetapi bisa menggunakan pendekatannya yang bisa berbeda-beda terserah ya jadi di TK itu Bapak bisa menggunakan pendekatan yang mana verbal atau non-verbal atau campuran dengan pembelajaran pengenalan lambang bahasa terlebih jauh karena di TK ini ini adalah persemian awal anak untuk mengenal bahasa lambang bahasa baru kemudian dia tahu atau mengenal aturan bahasa saya makan roti roti makan saya itu tidak mengenal aturan bahasa nanti selalu kita betulkan selalu selalu dan selalu ada teman saya itu mengguar media ibu bapak ikusnya membuat media scrimble jadi aturan kosa kata jadi bagaimana anak tutarungu agar bisa menempatkan mana subjek mana predikat dan mana objek ya mana subjek mana predikat mana objek dan mana keterangan nah ini selalu terbalak-balik jangan kan dari di TK di SMP ataupun SMA saja ini masih terus berulang dan harus terus berulang nah di TK sebagai tempat persemian bahasa awal saya yakin anak yang sudah mengalami persemian awal bahasa di tingkat dasar dalam ini adalah di TK secara maksimal gurunya sudah oke di SD ataupun di SMP maka dia sangat memiliki komunikasi yang sudah cukup bagus saya mengikuti kemarin webinar dari Pak dari Gendikbud itu ya memang seperti Bapak Ibu mungkin di sekolah inklusif ya inklusif bagi siswa tunarungu itu adalah mereka yang sudah memiliki persemian bahasa yang sudah cukup bagus ketika dia tidak memiliki kemampuan berbahasa yang bagus otomatis keterampilan berkomunikasinya juga tidak akan bagus maka di sekolah inklusif yang dimana ada siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus bersama-sama belajar untuk pembelajaran tanpa adanya diskriminatif dibotohkan anak tunarungu yang memiliki keterampilan berkomunikasi yang sangat bagus jadi masih pada taraf menuju ke inklusi kalau dia masih kemampuan berbahasanya masih cukup minimal masih di bawah dari TKLB ini SDLB itu merupakan tempat peresemian bahasa pertama kali maka sebagai guru TKLB Bapak Ibu di apa ya diharuskan untuk memberikan perluasan penguasaan kosa kata agar anak mampu berbahasa dengan baik dengan semakin banyak kosa kata maka anak akan bisa berbahasa sehingga keterampilan berkomunikasinya cukup baik saya bisa sharing lagi disini misalkan yang saya contohkan di awal kosa kata untuk bahasa Inggris tapi disini mungkin kosa kata untuk bahasa Indonesia kemampuan semakin banyak kosa kata yang dikuasai oleh anak berarti semakin banyak bahasa yang akan diterima oleh anak semakin meningkat keterampilan berkomunikasi di TK harus pengenalan berbahasa dengan perluasan kosa kata yang sangat banyak apalagi di tingkat SMP ataupun SD salah satu aplikasi saya itu adalah tujuannya meningkatkan kosa kata bahasa Inggris jangankan bahasa Indonesia kan begitu jangankan berbahasa Inggris bahasa Indonesia bisa saja susah untuk ditingkatkan kosa kata kalau tidak dari TK tetapi kita tetap harus berupaya memang bahasa Inggris sulit dilakukan pemahaman secara pengajaran secara verbal menggunakan mimik menggunakan gestur dan sebagainya dan sebagainya sulit tetapi peningkatan kosa kata anak tunarungu misalkan di sini dalam berbahasa Inggris itu saya gunakan dengan menggunakan media aplikatif yakni visual disertai dengan gambar dimana ada skor di situ yang saya lengkapi juga dengan bahasa isyarat misalkan ada lima lima kosa lima kosa kata bukan kosa kata lima lima kosa kata yang saya kembangkan ya betul lima kosa kata yang saya kembangkan dalam bahasa Inggris ada profession itu adalah profesi kemudian animal itu hewan kemudian apa ini keterampilan alat tulis alat tulis dan buah sweet di dalam masing-masing kosa kata ini buah-buahan misalkan ada mangga ada ya ada apel apple strawberry minggu nah ini adalah kosa kata kosa kata awal yang kita kenalkan kepada anak tapi kosa kata berkaitan dengan buah yang fungsional yang anak sering melihat di rumah dekat dengan anak jangan mengenalkan kosa kata awal pada anak teka misalkan buah anak tunarungu yang tidak ada di kita kiwi misalkan itu kan tidak mungkin ya ada di sini tapi kan jarang orang melihat itu tapi kalau misalkan apel misalkan atau nanas misalkan jambu dan sebagainya tetap dengan kehidupan anak anak setiap hari melihat di rumah ada di sekolah dikenalkan di rumah dikenalkan oleh ibunya di sekolah ditambah ditambah dengan bahasa yang lain kalau saat sementara biasanya berbahasa Indonesia saja sekarang ada bahasa Inggrisnya terbukti bapak itu meningkat terbukti itu meningkat itu sharing pengalaman saya bagaimana cara saya untuk meningkatkan kosa kata kosa kata untuk siswa tunarungu tersebut di tingkat menengah kalau tingkat teka penyemiannya harus mengenalkan kosa kata kosa kata agar dia semakin kuat itu itu mungkin ibu tadi dari ibu terus dihenti sekarang saya bacakan lagi pertanyaan dari ibu Kusfri Sumara jadi ibu mohon tipsnya bagaimana memotivasi wali murid yang kurang respon dengan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini terima kasih untuk memotivasi siswa ini saya tadi bicara sebelum saya menjawab di pertanyaan lanjutan ini saya ingin menambahkan tadi ya Bapak yang bagaimana di TK tadi ya ibu persemian bahasa yang di TK apa yang harus kita berikan itu jadi memang yang perlu juga saya tambahkan early intervention yaitu ya jadi intervensi gini kita memang sangat diperlukan bagi siswa atau anak tunarungu dalam mengenal atau untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya tetapi anak tunarungu yang mungkin mengalami hambatan tunarungu yang total tidak boleh atau tidak henti-hentinya kita disamping mengenalkan teknisnya teknisnya teknis atau strateginya dengan menggunakan artikulasi bagaimana cara dia kita memahami itu adalah teknis pembelajarannya jadi meningkatkan bagaimana dia menguasai banyak kosa kata teknisnya itu adalah bisa menggunakan metode yang bisa saya sharekan di awal tadi ya itu ya itu yang bisa saya tambahkan kemudian pertanyaan ibu kuspri sumarah kuspri sumarah terkait dengan motivasi bagaimana cara motivasi wali murid wali murid di strategi di terakhir kali itu ada ini adalah satu tantangan merupakan satu tantangan belajar di rumah dari rumah untuk siswa tunar salah satunya adalah motivasi orang tua ya karena apa mungkin saya kategorikan disini pada poin kelima pemampuan dan komitmen orang tua yang berbeda-beda betul ya jadi bagaimana cara memotivasi motivasi akan muncul ya mungkin dari inspirasi dan begitu ya dari inspirasi akan terwujudlah motivasi untuk menumbuhkan motivasi kepada orang tua akan bagaimana pembelajaran ini kita lakukan maka langkah awal adalah memberikan penyadaran atas kondisi saat ini memastikan orang tua mengetahui terlebih jahulu dampak daripada COVID atau pandemi COVID ini adalah salah satunya adalah proses pembelajaran yang berubah atau bertransformasi kita harus memberikan penyadaran dan penyadaran itu juga kita harus memastikan orang tua faham ketika dampak dari COVID atau penyadaran terhadap pembelajaran di rumah itu sudah tersosialisasi secara benar kepada orang tua saya yakin orang tua akan memahami itu sehingga dalam diri wali murid atau orang tua tunarungu tersebut akan menyadari berarti ketika dia menyadari akan terwujudlah kolaborasi dan koordinasi bersama kita meskipun dia kemampuannya berbeda kemampuan berbeda di sini bagaimana ketika orang tua tidak menerima pembelajaran secara daring dengan alasan pasti adalah kemampuan di bidang IT yang mungkin tidak sama karena erahnya mereka mungkin masih belum era yang saat ini tidak usah khawatir kita tetap memotivasi bahwasannya di keluarga itu ada saudara di sana ada kakak di sana ada adik di sana ada saudara dekat mungkin yang ada di lingkungan itu untuk bersama-sama kita bersama-sama kita kita ajak untuk belajar memahami kondisi ini setelah memahami kondisi ini kita belajar bersama-sama untuk memberikan layanan bagi anak tersebut saya saya yakin meskipun penyadaran itu kadang tidak diterima 100% mungkin dampak dari covid ini harus kita berikan ketika pembelajaran itu terpaksa harus dilakukan di sekolah dampaknya seperti ini ketika pembelajaran itu nanti terpaksa dilakukan secara daring atau awalnya akan terpaksa maka akan terbiasa tidak henti-hentinya tetapi balik lagi kreativitas dan inovasi tidak boleh luntur dari kita bagaimana kita tetap jadi tidak patah tidak orang tua yang seperti ini kita tidak menyerah tapi terus berupaya dan terus menggali informasi kenapa seperti ini penyadaran akan bahaya covid ini harus kita penyadari dan dampaknya adalah kita harus melakukan pembelajaran dengan model seperti ini ibu bisa menawarkan tiga model itu karena orang tua saya di awal sudah berbicara tidak mungkin kita merubah aturan atau merubah jadwal yang ada pada keluarga untuk kita berubah supaya mengikuti pembelajaran seperti kita maka saya tadi sharing kita bisa membuat jadwal dan schedule yang bersifat fleksibel yang kita buat ring selama satu minggu untuk memberikan keleluasaan kepada orang tua ataupun keluarga disitu bisa memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan waktu atau fleksibilitas orang tua dalam kurun satu minggu empat pelajaran lima pelajaran kita berikan yang bersifat fungsional yang tidak memberikan makna tetap memberikan makna kita bisa melihat mengadaptasi jadi apa yang harus kita berikan kembalilah kepada karakteristiknya saya yakin Bapak Ibu itu adalah hasilnya nanti akan maksimal kita memberikan pembelajaran karena apa karena saya sendiri mengalami seperti itu jadi memang memotivasi orang tua saya pun juga butuh motivasi saya sendiri termotivasi dari pengawas saya dari kepala sekolah saya dalam wujud apa beliau memberikan target misalkan bukan target harus ada wujud tanggung jawab sebagai seorang guru apa yang saya lakukan dengan memberikan laporan kepada beliau misalkan laporannya seperti saya tidak henti-hentinya untuk terus berkomunikasi terus bagaimana yang terbaik ini adalah wujud tanggung jawab saya nah ini juga saya sampaikan ke orang tua agar orang tua sadar agar orang tua memahami Ibu bisa memilih kalau luring sinkronus berarti saya harus sudah siap dengan modul-modul yang sudah saya buat saya berikan ke orang tua sangat daring berarti saya harus sudah siap ada kesepakatan saya dengan orang tua ketika nanti pembelajarannya seperti ini seperti ini sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan di sini sebagai guru saya tetap melakukan kelasiban saya memberikan pembelajaran yang terbaik dengan orang tua juga ketika saya motivasi seperti itu mampu memotivasi dia maka dia akan berkomitmen dengan kita karena tidak ada gunanya ketika kita pembelajarannya oke media sudah siap kita sudah mampu tapi penyadaran orang tua tidak dilakukan di awal maka dan tidak ada kesepakatan sangat tidak efektif karena dibutuhkan efektifitas dan efisiensi di sini artinya dalam pembelajaran jaring ini juga adalah kesepakatan kita bersama dengan orang tua terkait dengan pembelajaran yang terbaik untuk anak DJ kita begitu ya halo oh maaf saya oke terima kasih saya lanjut baca apa pertanyaannya bu ya tadi dari ibu sekarang saya baca dari ibu Uli Umaya Uli Umaya pertanyaannya apa saja program habilitasi utulian dan bagaimana mendeteksi secara dini gangguan pendengaran utulian intervensi dini apa itu apa program apa apa saja program habilitasi ketulian ketulian oh deteksi mungkin ya habilitasi ketulian dan bagaimana mendeteksi secara dini gangguan pendengaran oh gitu ya oke sepengalaman atau sepengetahuan saya selama saya belajar di pendidikan khusus intervensi atau early intervention itu memang harus dilakukan kepada siswa perkebutan khusus kalau ketulian rumuan memang kaitannya dengan kemampuan dia untuk mengenali suara bagaimana dia bisa mendeteksi mendeteksi frekuensi suara pada jarak tertentu yang bisa didengar oleh anak tersebut deteksi atau early intervention disini menggunakan satu alat yang bisa disetakan dengan menggunakan audio dengan skala decibel sehingga kita bisa melakukan atau mengidentifikasi atau meng-assessment ketulian anak Tuna Rumuh tersebut apakah dia pada kategori atau ambang kategori Tuna Rumuh berat Tuna Rumuh sedang ataupun Tuna Rumuh ringan jadi deteksi dini atau early intervention ini bisa menggunakan satu alat deteksi dini menggunakan media alat yang disebut dengan audiometer dengan skala decibel nanti dari skala itu kita bisa menentukan atau mengklasifikasikan grade daripada siswa tersebut anak Tuna Rumuh tersebut ya itu mungkin yang bisa saya share oke selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dama Ibu Darmawati jadi beritanya bagaimana rangka RPP untuk Tuna Rumuh selama dari oke kerangka RPP Tuna Rumuh selama dari ya sebentar saya itu untuk Wipeknya ini kan enggak ada ya di bawah itu tapi ya kerangka RPP ya Tuna Rumuh ya ini selama dari ya tetap pada seperti ya nanti di akhir ini memang rencana saya tugasnya adalah nanti membuat RPP satu lembar ya Ibu ya nanti RPP satu lembar yang materinya yang komponen-komponennya nanti akan kita kita sepakati bukan kita sepakati memang harus ada ini jadi mungkin yang pertama adalah ada kalau kalau mata pelajaran seperti yang di awal itu kan memang sudah umum ya mata pelajaran alokasi waktu jadi judulnya apa judul RPP kemudian mata pelajarannya kelas berapa semester berapa itu kan identitas awal yang kedua adalah adanya asesmen diagnostik ya ini adalah RPP model pada saat pandemi seperti ini saya juga belajar dari di Jawa Timur ini ibu pengawas saya itu yang kemarin memberikan materi buku setiapun itu adalah beliau sangat kreatif sekali jadi memang pengawas yang sangat kreatif mungkin bisa saya belomkan di Jawa Timur selalu itulah yang memotivasi saya harus begini harus begini jadi sampai detail pembuatan RPP satu lembar pun ketika saya kumpulkan awalnya saya membuat RPP seperti pada yang bisa kita lihat ibu bapak ibu apakah sudah pernah mengunduh contoh RPP satu lembar di guru belajar itu kan ada sorry guru berbagi nah saya banyak belajar di situ di guru berbagi ada di situ kan ada berbagi RPP ada berbagi artikel berbagi RPP di sini adalah saya belajar banyak sekali tentang modifikasi atau contoh-contoh ya contoh-contoh RPP untuk siswa berkebutuhan khusus dari macam-macam karakteristik apakah itu hiring empowerment visual empowerment physical empowerment mental retradition dan sebagainya itu banyak saya mengunduh ketika saya kumpulkan ke beliau ternyata harus ditambahkan dengan RPP assessment diagnostiknya di awal jadi sebelum tujuan itu dikasih assessment diagnostik baru tujuan pembelajaran kemudian langkah pembelajaran langkah inti ya itu langkah-langkah pembelajarannya yang seperti umum pada umumnya itu baru terakhir adalah penilaian itu adalah RPP yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita buat di masa pandemi COVID-19 ini jadi RPP-nya singkat ya padat dan jelas tapi ada penambahan di situ yakni ada assessment diagnostiknya nanti mungkin di jam setelah ini silahat nanti kita sama-sama buat contoh buat produk dari pertemuan kita ini adalah membuat RPP satu lembar yang disertai dengan assessment diagnostik terakhir adalah di penilaian itu ya saya yakin untuk formatnya sama dengan format RPP pada umumnya cuma ada penambahan assessment diagnostik kemudian tujuan pembelajaran dan sebagainya nanti akan saya sharingkan di sini nanti setelah istirahat karena saya harus memberikan contoh juga terima kasih oke baik bu kita tunggu nanti di share di grupnya oke selanjutnya masih ada pertanyaan ini bu bu raja masih tadi bu raja udah sharing tadi secara secara ini langsung bicara sekarang bu raja masih memuliskan pertanyaannya juga saya mau bertanya saya guru ke dua bagaimana cara mengajarkan membaca membaca buat anak-anak merunguh media apa yang baik yang baik kita gunakan agar anak tunarunguh bisa lancar membaca di saat dari masa COVID ini silahkan bu ya terima kasih tadi ada pertanyaan yang hampir serupa ya tapi tidak sama jadi kan membaca kalau yang tadi sepertinya juga mengeja ya tadi mengeja kalau ejaan kalau tidak salah jadi untuk siswa tunarunguh membaca ya ini yang saya sharingkan ya dengan dari teman saya ya mungkin banyak ada kreatifitas-kreatifitas yang lain yang bisa dilakukan oleh bapak ibu kaitannya dengan cara membaca bagi siswa tunarunguh jadi dengan menggunakan bukan mengeja ini kartu bacaan dengan yang saya tadi saya sudah sempat bicara itu ya sempat saya sharingkan cara membaca untuk siswa tunarunguh menggunakan kartu kartu kata ya dengan menggunakan dan yang kedua adalah menggunakan scramble game jadi kalau kartu kata disini adalah cara membaca bagi siswa tunarunguh di permulaan jadi teman saya menggunakan ini saya sharing di teman saya ya mungkin katanya nanti dengan yang lain silahkan berkreasi atau berkreatifitas yang bisa diadopsi mungkin ya jadi membaca menggunakan kartu kata seperti anak anak normal asalkan satu bapak ibu ya dia sudah mengenal bahasa jadi misalkan yang ditanyakan tadi kalimat ya ibu kalimat apa bacaan membaca membaca aja ya oke membaca ya jadi membaca pengenalan begitu berarti kan dalam satu kalimat kalau berarti ini sudah kalimat menggunakan kartu kata jadi aku ada kartu aku ada kartu bermain ada kartu bola nah aku di sini itu adalah wujud dengan bahasa isyarat aku ini yang saya sharingkan bu metode ini kemudian bermain ya bermain menggunakan kartu ada gambar permainan orang bermain bola itu ada gambar bola ini adalah cara mengajarkan struktur kalimat maaf ya ini adalah struktur kalimatnya bagaimana dia mengenalkan subjek kemudian objek dan kemudian subjek predikat dan objek struktur katanya di awal kemudian kalau di scrimberg dalam itu untuk agar struktur kalimatnya benar tidak bolak balik tidak berbolak balik bola bermain saya dan sebagainya kalau bacaan memang seperti yang dilakukan di teman saya itu ya memang bacaan secara secara apa ya di drill gitu ya di drill tetapi juga menggunakan kartu kata itu tadi sehingga anak memahami dengan gambar dengan kartu kata dan sebagainya sehingga anak bisa dengan tepat menyusun kalimat nah itu mungkin yang yang sepemahaman saya yang ada dua teman saya yang sudah melakukan praktek baik itu satunya menggunakan media tapi secara game itu tadi ya scrimberg game itu tadi saya masih tidak ada di sini medianya nanti di laptop saya satunya mungkin nanti bisa saya share secara memahami bacaannya secara menulis menulis dan bacaan itu untuk anak tunar tapi yang untuk kartu kata mungkin ibu bisa download banyak sekali metode-metode cara meningkatkan bacaan bagi siswa tunar itu mungkin ibu yang bisa saya sharingkan terkait dengan kreativitas atau inovasi bagaimana cara memberikan pemahaman memperlancar bacaan bagi siswa tunar kita lanjut dari ibu putri sumara untuk schedule dan jurnal itu apa harus dibuat secara bersama-sama dengan semua buru ya bu terus kolaborasi dan koordinasi adalah ketampilan dan akademik maksudnya maksudnya potensi sikap bagaimana ya bu terima kasih oke begini bu praktik baik yang saya lakukan untuk jurnal dan jadwal pembelajaran kalau jadwal pembelajaran itu kita bisa melihat jadwal pembelajaran yang sudah diberikan oleh sekolah saat ini ini saya bicara pada masa pandemi tetapi kembali lagi untuk jurnal dan jadwal itu yang sudah misalkan ya bapak ibu ya misalkan yang saya sharekan di sekolah saya dalam sepekan atau dalam seminggu ada pembelajaran agama ada pembelajaran akademik matematika IPA IPS dan ada pembelajaran akademik keterampilan pengembangan diri dan juga ada keterampilan ya ada keterampilan maka kita ya ini maksud saya saya membuat jadwal dan skedul pembelajaran itu itu adalah inisiatif dan kreativitas saya bersama dengan orang tua jadi meskipun jadwal pembelajaran sudah ditentukan oleh sekolah tapi saya tidak merubah jadwal yang ada di sekolah itu tetapi saya berkreasi di sini agar pembelajaran dalam seminggu ini bisa dilakukan secara maksimal dan memberikan pembelajaran yang bermakna untuk jadwal itu kreativitas saya tetapi tetap mengaju kepada isinya maksud saya isinya saya modifikasi bagaimana pembelajaran pembelajaran yang bermakna itu yang saya sesuaikan dengan karakteristik saya tetapi tetap mengaju pada jadwal pembelajaran yang dibuat oleh kurikulum tetapi skedul di sini dengan terjadwal jadi Senin sampai dengan hari Kamis misalkan Senin sampai dengan hari Jumat kalau di sini mungkin Senin sampai dengan hari Kamis karena waktu yang saya contohkan Jumatnya mungkin adalah tanggal merah nah ini ada mungkin jadwal Senin sampai dengan hari Jumat ini Bapak Ibu jadi pelajaran keterampilan misalkan Senin sampai dengan hari Kamis kita ada pembelajaran keterampilan membangun kemandiri ini mungkin minggu yang pertama nah ini mungkin minggu yang pertama ada pelajaran Senin sampai Jumat itu adalah kenapa di sini saya tidak tuliskan hari Senin olahraga hari Selasa keterampilan hari Rabu saya tidak terjadwal seperti itu karena pelaporan itu saya kumpulkan dalam sepekan karena kalau laporannya seminggu maka fleksibilitas yang saya tekankan di sini agar orang tua bisa melakukan kesepakatan dengan kita bisa memberikan hasil daripada proses pembelajaran sesuai sesuai dengan yang kita inginkan ketika kita memaksakan orang tua Senen harus olahraga selasa harus keterampilan tidak seperti itu prinsip yang saya gunakan pada pembelajaran jadi tetap Senen sampai dengan Jumat itu adalah olahraga bapak orang tua bapak ibu atau orang tua bisa otomatis kan bisa mengajarkan karena ini adalah siswa mampu melakukan gerakan olahraga dengan bimbingan orang tua maka materinya adalah secara langsung praktek olahraga guru mengumpulkan saya dengan orang tua di sini bekerja sama orang tua mungkin sebagai apa ini mencontohkan gerakan yang harus diikuti oleh anaknya itu bagaimana dia praktek olahraga saya butuh buktinya kalau melakukan bersama orang tua apa buktinya video pembelajaran olahraga ini diberikan di akhir atau pengumpulan terakhir pada hari Jumat misafat begitu jadi kreatifitas ini yang harus kita butuhkan saat pandemi keterampian membuatkan suciapan kenapa tidak saya buat di situ kan ada seminggu pembelajaran keterampilan mungkin hari itu hari Kamis atau mungkin hari Selasa tidak saya patok seperti itu tetapi saya butuhkan fleksibilitas di sini jadi orang tua bisa memberikan pendampingan bersama anak mereka sewaktu-waktu tetapi tidak mengurangi esensi makna dari pembelajaran itu karena kita sudah punya kesepatatan jadwalnya hari Senin sampai Jumat seperti ini yang harus dikumpulkan seperti ini nah fotonya begini ini materinya di modulnya jadi saya buat modul ada modul yang saya buat sendiri ada apa ini materi yang sudah saya berikan pertama dengan orang tua latihan soal dan sebagainya ini yang harus dikumpulkan ini yang harus ada prakteknya yang saya butuhkan misalkan ada gerakan meningkatkan kemandirian siswa untuk apa apa berkreativitas misalkan membuat kartu ucapan ini adalah dalam sepekan maka orang tua merasa tidak terganggu karena kita memberikan jadwal dan schedule yang bersifat fleksibel ketika dia ketika orang tua dari rumah bekerja dulu kemudian mungkin bekerja dulu dan nanti malam dia bisa mendampingi anaknya maka ini bisa dilakukan kita pun juga tidak terpaksa harus hari ini hari ini tidak begitu jadi memang kolaborasi dan koordinasi memang sangat diperlukan terkait dengan jadwal dan skedul pembelajaran di rumah yang itu kita buat sendiri berdasarkan kreativitas dan kreativitas kita untuk memberikan pembelajaran yang hanya yang fungsional tetapi tidak merubah jadwal atau kesepakatan yang sudah diterjadwal oleh sekolah untuk pembelajaran atau penilaian secara sikap apa tadi yang ditanyakan itu kan ada di dalam RPP ini adalah jadwal dan skedul saja artinya kita bisa memering berarti hari ini orang tua harus bagaimana dalam seminggu orang tua harus ngapain pembelajarannya di anak itu ngapain saja yang dikumpulkan di guru itu berupa apa kalau kalau benar-benar anak ini melakukannya tadi di awal saya bisa menginfokan kita bersama-sama dengan orang tua di sini melakukan penilaian yang bagaimana secara online juga secara online juga berbalas anak hebat anak ibu sudah anak pandai sudah bisa menyelesaikan soal reward-reward itu memang diperlukan saat ini untuk memotivasi dia agar bisa bekerja lebih baik lagi nah begitu itu adalah kaitannya dengan jadwal dan skedul yang kita buat untuk merangs atau membuat frame agar pelaksanaan pembelajaran dari rumah ini tetap berhasil kita harus buat frame tidak bisa kita tidak buat jadwal dan skedul yang terencana dan terinci yang terstruktur seperti ini tidak bisa dan ini kita berikan kesepakatan kepada orang tua maka di awal saya menyebutkan saya di sini hanya ingin berbagi praktek baik praktek baik yang sudah saya lakukan selama masa pandemi seperti ini dan itu berhasil artinya keberhasilan itu terwujudnya atau pembelajaran tetap berbakna anak enjoy kita pun juga memberikan tidak berinovasi apa kalau saat ini kalau materinya begini saya harus bagaimana kalau materinya begini saya harus bagaimana dengan mengadaptasi dari kurikulum yang masa pandemi jadi pada saat pandemi ini adalah kita apakah dirubah tidak tetapi kurikulumnya tetapi diupayakan dipaju dari kurikulum pembelajaran yang esensial yang dibutuhkan oleh siswa di masa pandemi covid ini tapi di awal memang saya tidak menyebutkan masalah harus menggunakan protokol kesehatan itu saya yakin saya tidak menyebutkannya lagi karena saya efektifkan waktu untuk pada strategi dan metode bagaimana pada masa pandemi apa yang sudah saya lakukan begitu mungkin yang bisa saya sharingkan ya 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 ibu suaranya boleh maaf maaf kita lanjut lagi bu ya ini dari ibu adika ibu adika spd assalamualaikum saya dari apakah basindo itu sudah dibakukan basindo ya apakah basindo itu sudah dibakukan atau belum kita tahu bahwa sibi sudah baku jadi yang mana kami pakai supaya kami tidak salah melatih pada peserta didik tunarungu mohon bu untuk penguatan pada kami mungkin pertanyaan ini agak sama dengan pertanyaan yang lain ya ya saya untuk menjawab ya ini mungkin sudah saya saya tekankan di di awal tadi ya memang saat ini di Indonesia ya mungkin ya ada dua bahasa ya bahasa sibi atau sibi dan disinduk tetapi ini yang sepengetahuan saya ya mohon maaf nanti mungkin kita sama-sama cari referensi yang 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 pasti gitu ya untuk disinduk sepertinya kok masih belum dibakukan ya disinduk tetapi ini sudah mendunia istilahnya begitu tapi untuk pembakuan ini apakah saya masih kurang informasi ataupun apa ya tetapi yang saya tekankan ini pada prinsipnya penggunaan teknik apapun apakah itu disinduk apakah isyarat dengan menggunakan disinduk atau teknik isyarat menggunakan Sibi ketika sama-sama bisa difahami dan meningkatkan penguasaan bahasa dengan meningkatkan meningkatnya keterampilan berbahasa bagi siswa tunarungu tersebut tidak ada salahnya mana yang lebih bisa diterima dan lebih cepat anak untuk bisa memahami saya bisa sharing disini seperti di sekolah saya anak-anak di sekolah saya menggunakan bahasa menggunakan lebih banyak menggunakan disinduk daripada Sibi meskipun sebagai guru tetap kita itu saya tadi sudah cerita banyak ya tentang latar belakang pendidikan saya memang bukan special needs education jadi penggunaannya saya menggunakan komtal apalagi yang untuk benar-benar total itu ya kita penguatan dari artipulasi memang selama ini saya menggunakan itu di sekolah saya anak-anak banyak menggunakan disinduk tadi saya sempat cerita ada guru keterampilan di sekolah saya yang sangat menguasai baik Sibi maupun disinduk karena karena apa bapak ini memiliki kosa kata yang sangat bagus persemian mulai dari bahasa ibunya sampai dengan TKLP SDLP SMBLP dan SMA dia bagus sekali menggunakan bahasa Sibi tetapi BBC itu kan baru awal-awal ya berapa tahun kemarin ke bawah itu bukan di awal tahun ini bukan bahasa baru lebih lama Sibi tetapi ketika saya sharing minta pendapat kebetulan memang di sekolah saya saya bertanya selalu tanya hal yang baru apa sih harus kita berikan kepada mereka pada saat itu saya bertanya tentang pembelajaran mengadarkan menyanyi untuk Indonesia Raya pada siswa TNRU nah pada saat itu beliau menyarankan pakai Sibi saya lakini lihatlah tutorial bahasa isyaratnya dengan Indonesia Raya Sibi perbedaan antara Sibi dengan Sibi untuk pembaguannya memang saya saat ini masih minim informasi yang saya tahu yang digunakan memang betul adalah Sibi saya disarankan untuk pakai Sibi saja tapi kenapa Pak Joko dalam berkomunikasi beraktifitas lebih banyak berkomunikasi menggunakan Sibi daripada Sibi jawabannya adalah karena Bisindo lebih cepat diterima dan lebih cepat dimengerti oleh siswa TNRU daripada menggunakan bahasa Sibi menggunakan isyarat Sibi karena mungkin kalau dengan Sibi per abjad abjad itu kan ada isyaratnya begitu jadi ada abjad kemudian ada juga saya yang langsung perkata gitu ya tetapi katanya Bisindo lebih mudah dibahami poin yang bisa saya sharingkan itu adalah penggunaan teknik atau bahasa menggunakan Bisindo atau Pasifika yang terpenting yang jadi poin disini adalah bagaimana anak tersebut mampu menguasai banyak kosa kata sehingga kemampuan berbahasanya meningkat yang secara otomatis kemampuan berbahasa yang meningkat maka keterampilan komunikasi anak tersebut akan meningkat itu mungkin yang kita share ini pertanyaan dari Bu Lilia Sefni Anita Assalamualaikum Wabarakatuh Ibu bagaimana menurut Ibu persentase penggunaan oral dengan isyarat pada saat pembelajaran manakah yang lebih didominankan terima kasih ya oral dengan isyarat kalau saya ini pengalaman saya juga saya lebih banyak ber isyarat dulu ya meskipun campuran jadi jadi artinya gini saya tidak bisa mengatakan ini kan tergantung individu juga ya apakah saya bisa menggunakan oral atau bisa menggunakan lebih dominan isyarat kalau saya karena latar belakang saya ini adalah non-special education bukan dari pendidikan khusus yang mengerti tentang bahasa isyarat maka saya lebih banyak oral jadi saya banyak menggunakan oral menggunakan mimik atau artikulasi yang bisa anak ketengahan wajah anak tunarungu bisa melihat saya kemudian baru dia terkadang yang berisyarat makanya saya itu terinspirasi dari murid saya buat satu judul lagu anak hebat yang seperti di awal tadi my student my inspiration karena saya kalau dikatakan lebih banyak sekali oral menggunakan artikulasi mimik daripada menggunakan isyarat isyarat itu saya peroleh saya pelajari dari siswa-siswi saya jadi makanya di lagu saya itu ya bisa saya karena saya sebutkan disini kenapa anak tunarungu disini adalah inspirasi saya jadi lagunya seperti ini secerah mentari di pagi hari seelok mekar mentari yang putih melati yang putih secerah harapanmu meraih cinta meraih cita menghantarkan aku untuk pergi ke sana artinya ke sana ini ke sekolah aku bersyukur bisa mengenalmu aku bersyukur bisa mendampingimu setelah mengenal saya mendampingi aku bersyukur bisa membimbingmu aku bersyukur bisa mengembangkan potensimu kemudian yang terakhir anak hebat engkaulah inspirasiku anak hebat engkaulah motivasiku anak hebat engkaulah penyemangatku yang terakhir adalah aku bersyukur aku berjanji akan mengembangkan potensimu karena saya lebih dominan memang menggunakan moral anak-anak ini adalah inspirasi saya untuk memperoleh bahasa isyarat dari mereka jadi bagaimana saya oh tumbuhan isyaratnya seperti ini manusia seperti ini oh ibu seperti ini oh bapak seperti ini dari anak-anak ini memang saya belajar bahasa isyarat terbukti dari aplikasi saya saya menggunakan atau menambahkan isyarat Sibi kenapa tidak disindu nah ini alatannya mungkin terkait juga dengan pertanyaan karena disindu belum takut jadi saya menggunakan isyarat bahasa isyarat Sibi bagaimana ayam bagaimana polisi profesi polisi itu bagaimana nelayan itu dengan isyarat menggunakan bahasa Sibi sehingga anak ternyata ketika membuka aplikasi game itu ketika anak menggunakan aplikasi game itu nanti game ini game pembelajaran kota-kata ini saya akan sharing bapak itu jadi ini masih proses saya ingin setiap meskipun kecil teknologi menggunakan bisa dinikmati oleh banyak guru meskipun ini adalah aplikasi sederhana ini masih proses saya sudah rangkanya sudah saya dapatkan kemudian saya sudah minta tolong untuk ahli IT jadi bapak ibu memang untuk seperti saya guru pendidikan khusus ya mungkin sama dengan bapak ibu yang berbeda mungkin bapak ibu ada yang latar belakangnya memang S1-nya adalah PLB S2-nya PLB kalau saya S1-nya IPA S2-nya baru PLB nah untuk membuat media aplikatif di sini untuk anak benar rumi itu saya memang hanya konsep saya jalan-nya konseptor tapi untuk pengerjaan ya memang akhirnya adalah program nah di aplikasi tersebut ada isyaratnya yakni menggunakan VB ternyata siswa-siswi saya karena memang dia adalah tunat lebih cepat isyaratnya dilihat dulu di aplikasi tersebut baru dia bisa menyebutkan ada ayam ayam baru ketika saya tanya apa yang kamu pahami tadi misalkan apa dia langsung bisa untuk mengukur dia paham atau tidak kita bisa mengukur kemampuan hasilnya dengan cara post-testnya tadi dia langsung kelepapan tulis dan menulis ayam oh berarti dia paham tetapi ketika sebelum media ini divalidasi dulu itu sebelum divalidasi tidak saya tambahkan bahasa isyarat lebih lama saya membunjukkan pemahaman daripada dia saya tambahkan fitur bahasa isyarat nah itu mungkin yang bisa saya seringkan kembali lagi tergantung dari kemampuan ya kalau saya lebih mudah atau lebih dulu lebih maksimal menggunakan oral daripada menggunakan isyarat karena memang saya sangat minim di isyarat bisa jadi ibu yang layak bapak ibu guru yang punya latar belakang di PLB dengan bahasa isyarat yang sudah bagus pasti menggunakan isyarat daripada menggunakan oral terima kasih oke luar biasa mas banyak sekali pertanyaan ini di ruang chatting sepertinya peserta luar biasa luar biasa semangatnya yang bacanya ini banyak gak habis-habis kayak di bawah waktu kita udah jam 11 lewat 17 masih ada sekitar berapa 10 atau 12 menit lagi saya baca lagi oke selanjut oke pertanyaan dari ibu Fitriani Fitriani dari tadi juga boleh terima kasih jadi boleh bertanya oke untuk penulisan yang digunakan untuk anak tunarungu mana yang cocok untuk membaca atau menulis halus kasar atau huruf kapital oke menulis huruf apa kapital menulis halus kasar atau huruf kapital bagusnya yang mana untuk anak tunarungu kalau yang bisa saya sharingkan ini tergantung lagi kembali lagi kepada karakteristik karakteristik peserta didiknya atau siswa tunarungu itu sendiri jadi saya menggunakannya itu kebetulan ya mungkin karena saya ini langsung pada jenjang menengah saya tidak mengalami atau tidak pernah merasakan untuk mengajari anak bagaimana penulis di awal itu ya di awal kali itu jadi tingkat SD kayaknya ini ya tetapi yang bisa saya lihat anak-anak di sekolah saya lebih menggunakan tidak menggunakan kapital jadi menggunakan huruf halus itu yang huruf biasa huruf tegak biasa itu ya tapi tidak langsung menggunakan huruf kapital A besar atau tidak jadi menggunakan yang huruf biasa yang halus itu ya yang A tidak menggunakan kapital itu yang bisa saya sharingkan yang selama ini saya ketahui oke saya lanjut Bu ya ini dari Ibu Rahmi Soraya dari SLB PD jadi pasangan beli adalah apakah alat pendengaran itu bisa membantu sistem pendengaran bagi anak tenarungu kalau memang bisa kalau memang bisa membantu kenapa tidak pernah ada bantuan dari pemerintah di bidang pendengaran bukankah kalau memang bisa itu juga bisa menjadi alat alat atau sarana tetapi buat terapi buat si anak juga seperti anak tunet yang mendapatkan fasilitas tongkatnya betul ya nah oke saya jawab ya Bu ya oke selama ini Bapak Ibu memang kita kembali pada konsep dulu ya jadi mengalami kehilangan kemampuan dengar seluruhnya gradasi baik ringan sedang berat ataupun sangat berat walaupun telah diberikan alat bantu mendengar tetapi memerlukan pelayanan pendidikan khusus jadi kaitannya dengan implan itu kan alat bantu ya Bu ya alat bantu dengar selama ini pemerintah telah memberikan upaya untuk mendeteksi karena memang early intervention itu sekali lagi ya intervensi dini deteksi awal untuk siswa dengan hambatan pendengaran atau tunarungu disini ya uli gitu ya istilahnya macam-macam sudah sudah tapi tidak implan yang diberikan tetapi alat deteksi yang saya sebutkan di awal tadi adalah audiometer karena kenapa saya bisa sharing disini karena sekolah saya yang menerima itu jadi deteksi itu dengan menggunakan alat audiometer itu yang diberikan oleh lembaga-lembaga karena dari deteksi itulah nanti ketika anak mengalami kan harus dites dulu ketika dia sangat berat ataukah ringan ataukah sedang mana yang masih bisa dari hasil audiometer itu mana yang masih ada sisa pendengaran sehingga yang masih ada sisa pendengaran itulah nanti yang disarankan atau disarankan untuk memakai alat bantu demar atau implant itu terkait dengan kenapa pemerintah tidak memberikan bantuan langsung implant dan sebagainya kan ini ada mungkin ada mekanisme tersendiri atau ada aturan atau aturan tersendiri terkait dengan penggunaan implant tersebut tetapi untuk deteksi gini atau menggunakan audiometer seperti upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu kayaknya sudah sangat optimal seperti itu sudah sangat optimal jadi nanti dari deteksi menggunakan audiometer ini dengan skala decibel baru nanti akan ada tindakan selanjutnya jadi memang anak guna rungu itu masih ada sisa pendengaran kalau masih ada sisa pendengaran memang harus diserahkan untuk memakai implant atau alat bantu mendengar supaya memaksimalkan sisa pendengarannya nah saya bisa sharing lagi di sini nah kenapa media yang saya gunakan itu kok masih ada suaranya saya ada satu pengalaman ada dasar di tukar buku bahwasannya anak tunar rungu pada dasarnya pasti punya sisa pendengaran makanya ada fitur atau ada suara disitu kalau misalkan dia berhasil di aplikasi saya fiturnya itu kan yes kalau tidak berhasil ada no bahasa inggris itu ada tetap ada seperti itu tujuan saya adalah untuk memaksimalkan sisa pendengarannya karena pada dasarnya setiap ketunar rungu pasti masih ada sisa pendengaran makanya ini dimanfaatkan dimaksimalkan fitur yang ada suaranya itu agar sisa pendengaran anak-anak rungu itu bisa maksimal itu nanti program-program yang berkaitan dengan itu mungkin ada tapi masih membutuhkan apa ya masih komponennya mungkin yang berbeda komponen-komponennya mungkin yang berbeda gitu ibu oke baik bu waktu kebetulan 6 menit lagi ya ya padahal ini di chatting masih banyak sekali pertanyaannya loh bu kita sarankan aja sama teman-teman yang memang ada di grup tunarungus kebetulan ibunya juga ada di di dalam grup ya nanti kalau memang ada yang kira-kira pertanyaan yang begitu-begitu ingin apa penasaran sekali mendapatkan jawaban pendapat dari ibu evi mohon silahkan diskusinya dalam grup ya silahkan masih layani bu ya masih layani kan di grup iya oke kebetulan disini juga tadi ada ada saran salah satu peserta saran katanya saya mau tanya apa boleh saya meminta dibagikan dulu materi yang akan dibahas sebelum pelatihan dimulai dikarenakan sudah kita baca di luar di luar sudah kita baca duluan semalam lebih memperdalam dulu oke nanti kita diskusikan sama panitia mungkin masih ada materi-materi tiga tiga materi lagi ke depan nanti kita tanya apa boleh para pemateri men-share lebih dulu materinya nanti kita oh gitu jika panitia oke baik untuk materi hari ini bisa saya nanti saya sharekan di panitia atau saya share di grup aja atau gimana boleh bu langsung ke grup boleh juga bu oh gitu ya ibu sudah ada di grup oke oke kolom jet juga boleh sekarang bu kayaknya saya ini nanti minta panduan ini kan mungkin fitur atau tampilan di laptop saya itu terlalu maksim jadi saya juga melihat ya apa poin feedbacknya itu pak jadi mungkin saya nanti akan keluar dulu ya dari saya akan masuk lagi ya file ppt atau file ppt ini ibu pindahkan masukkan ke google drive dulu baru di di oke siap siap di google drive baru itu yang di copy paste ke kolom chat siap siap nanti saya setelah ini kan habis ini istirahat ya nanti kita bisa nanti saya akan masuk lagi gitu loh maksud saya di gitu oke ya saya akan membagikan rekaman ini rekaman ini sekaligus dengan link materinya saya masukkan di rekamannya oke baiklah ya begitu panjang lebatan sangat lama ibu sepertinya pasti kecapein beberapa jam karena sepertinya hari ini semangat sekali pesertanya begitu antusias dengan pertanyaan mereka saya saya aja yang dengar begitu kagumnya para guru-guru SLB ini yang luar biasa sekali mereka bersabar dan sangat sabar dalam mendidik para serta didiknya yang yang punya kekurangan khususus ini luar biasa karena saya guru biasa terima kasih untuk penyampaian hari ini tentang materi ibu yaitu tentang strategi PJJ anak hambatan pendengaran saat pandemi COVID-19 mungkin sebelum ibu tutup mungkin ada kata-kata yang ibu sampaikan silahkan ibu oke terima kasih atas kebersamaan kita selama mulai pagi sampai siang ini saya yakin bapak ibu semoga ada persamaan ada satu motivasi yang tumbuh dari bapak ibu semuanya bapak ibu guru SLB se-aceh kita manfaatkan forum workshop webinar ini semaksimal mungkin satu poin kita harus mampu melakukan transformasi transformasi dari pembelajaran yang semuanya offline menjadi online dan juga yang tidak kalah penting adalah kita gunakan hambatan ini kita gunakan hambatan ini sebagai ajang untuk tempat kita berkreativitas dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa berkebutan khususus terima kasih oke terima kasih banyak bu saya sebagai moderator hari ini juga mohon maaf mungkin tadi ada kata-kata saya yang tidak jelas atau tidak baik saya mohon maaf juga pada bapak ibu yang sudah ada di room ini oke dengan demikian tugas saya sebagai moderator waktu masih kurang satu menit lagi tapi saya akhiri tugas saya sebagai berat hari ini saya kembalikan kepada bapak bapak hos yaitu pak antrian selamatkan kak assalamualaikum wa'alaikumsalam terima kasih ibu malia dari saya cek dulu apakah pak fitriadi sudah bergabung sudah ada sudah masuk kembali pak fitriadi saya lihat dulu kalau sudah ada di bagian bawah belum ada oke baik baik bapak ibu guru hebat sekalian terima kasih terima kasih khususnya spesial spesial thanks to this is this is thank you thank you thanks to you for the very innovative and very good presentation this morning oke thank you menarik saya juga dapat ini baru hari ini pagi ini oke bapak cara membawakan percayaan 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 jadi ini hal juga yang saya baru tahu ini ibu guru SMA oke baru tahu caranya ini jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada ibu ibu FI yang telah membagikan waktunya dan ini mengembangkan kita semua sini kepada Pak Fitri Hadi juga terima kasih mudah-mudahan Pak Fitri Hadi bisa masuk kembali untuk memberikan kata-kata atau apa informasi-informasi terupdate menilai perkembangan webinar IGAC dan kepada ibu Malia Safriyani terima kasih telah bertiga sebagai moderator yang sangat baik kolaborasi yang baik pada pagi hari ini dan semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan semuanya materi yang terjadi terima kasih mudah kepada rekan-rekan sadar IG tadi saya ada Pak Pak Muklis Pak Muklis Al-Faruf dari IG Takalar penitian sadar IG juga ada Pak Abdul Rahman dari Lontara penitian sadar IG saya sendiri adrian adrian seterego dari Kelor di Sisi Sisi Tengah juga salah satu apeliasi saudara IG yang minta membantu pada pagi hari ini terima kasih terima kasih saya akhiri meeting webinar kita pada pagi sampai siang hari ini dan semoga ke depannya bisa menjadi lebih baik amin terima kasih sampai jumpa jam 2 iya iya oke hentikan rekaman dulu oke kami meninggalkan ruangan Pak ya Assalamualaikum 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 terima kasih